9 Star Hegemon Body Arts Season 109 Babs 1081 Formasi Kotoran Suasana hati Long Chen sangat baik. Dia merasa seperti dia tidak pernah sebahagia ini. Selama bulan ini, setelah berlatih siang dan malam, dia akhirnya berhasil belajar bagaimana mengendalikan Starfall. Waktu kes yang lama telah dikurangi dari 3 napas menjadi hanya 1 napas. Meskipun itu masih merupakan waktu yang lama bagi para ahli, selama Anda memahami cara menciptakan peluang, masih mungkin untuk melepaskan langkah ini sekarang. Selain itu, dengan mengonsumsi pil obat seperti orang gila, basis budidayanya telah mencapai tahap langit ekspansi laut ke-12. Dia akan dapat segera menyerang Fondation Forging. Saat ini, praktis semua murid sekte dalam telah mencapai puncak ekspansi laut. Tapi belum ada yang menyerang Fondation Forging. Mereka semua berharap untuk tinggal di ranah ekspansi laut sedikit lebih lama untuk meletakkan dasar yang kokoh. Itu akan lebih bermanfaat untuk kultivasi masa depan mereka. Tampaknya dalam seluruh hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia mengikuti rekan-rekannya. Basis budidayanya tidak lagi bermil-mil di belakang yang lain. Long Chen Long Chen baru saja memasuki kediamannya ketika semburan aroma menyapu dirinya. Mengki, kamu akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Long Chen bahkan tidak memikirkannya sebelum menarik Mengki ke dalam pelukan erat. Sudah beberapa bulan sejak mereka bertemu. Memeluknya, dia tidak bisa membantu menundukkan kepalanya, menemukan bibirnya, dan memberinya ciuman. Mengki bergetar dan memegang erat pinggang Long Chen. Rasanya hanya dengan cara seperti itu mereka bisa mengekspresikan kerinduan mereka satu sama lain. Mereka tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum mereka akhirnya berpisah. Mengki merah, cahaya lembut di matanya. Dia merasa seperti akan melebur menjadi Long Chen. Mengki, kamu sangat cantik, memuji Long Chen tanpa sadar. Mengki semakin memerah. Betapapun cantiknya wanita itu, mereka tetap ingin dipuji oleh orang lain karena kecantikannya, terutama jika itu datang dari orang yang mereka cintai. Eh iya, aku lupa, ikut denganku. Meraih Long Chen, dia menyeretnya pergi. Mengki. Apa itu? Long Chen tercengang, mengikutinya keluar dari ruangan. Ini semua salahmu. Saya lupa, Anda harus pergi ke tempat latihan, kata Mengki. Latihan? Latihan apa? Petik 2. Semua murid pertempuran dan pendukung dikumpulkan untuk melakukan latihan. Dengan begitu, mereka bisa bekerja sama di medan perang untuk membunuh musuh mereka, kata Mengki. Tidak heran dia tidak melihat satupun prajurit Dragonblood di Keraching Dragon Mountain. Ketika dia berada dalam pengasingannya, dia tidak tahu apa-apa tentang masalah itu. Long Chen diseret ke alun-alun sekte dalam oleh Mengki. Sesampainya di sana, dia melihat lebih dari 200 ribu murid sekte dalam mengebor formasi, dan seorang murid Foundation Forging sedang memberikan perintah untuk mereka. Melihat orang itu, Long Chen mengerutkan kening. Dia pernah melihat orang itu sebelumnya. Dia pernah bersama Gao Xianyang saat itu. Long Chen, kamu terlambat. Apa lagi yang kamu tunggu? Cepat dan kembali ke vaksi anda. Perintah murid Foundation Forging. Kaka Long. Bos. Petik 2. Dua orang di kerumunan segera berteriak keras setelah melihat Long Chen. Keduanya adalah Wilde dan Yue Zifeng. Mereka berdua sangat emosional melihatnya. Diam, Anda masih tidak tahu sedikitpun tentang perilaku yang benar. Apa kau sadar kita sedang berlatih? Raung murid Foundation Forging. Long Chen mengabaikannya. Berdiri di luar formasi, dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, dia dengan dingin melihat ke arah Dragon Blood Legion. Tindakan itu semakin membuat marah murid Foundation Forging, dan dia berteriak, Long Chen, apakah kamu tuli? Saya memerintahkan Anda untuk kembali ke vaksi Anda. Petik 2. Jika kamu terus membuat keributan seperti itu, aku akan membunuhmu. Petik 2. Long Chen melirik dengan dingin ke arah murid Foundation Forging. Dia bukan lagi dia yang dulu. Dia tidak takut hanya untuk peringkat lima Foundation Forging Celestial. Long Chen mengabaikan Legion Dragon Blood. Siapa yang menyuruhmu melakukan latihan? Itu adalah, Guoran tertegun. Apakah itu aku? Tanya Long Chen. Tidak. Petik 2. Jika tidak, lalu kenapa kamu datang ke sini? Mengapa mengebor formasi kotoran anjing seperti itu? Apakah Anda mencoba membuat musuh Anda tertawa sendiri sampai mati? Selain itu, Anda semua adalah pejuang Legion Darah Naga. Selain saya, tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk memerintahkan Anda melakukan apapun. Katakan padaku, kapan kamu akan menumbuhkan otak alih-alih diperlakukan seperti anjing untuk hiburan orang lain? Memarahi Long Chen. Guoran tidak bersuara. Ketika dia telah menerima perintah dari murid senior untuk berpartisipasi dalam latihan dengan semua murid sekte dalam, dia bahkan tidak memikirkannya sebelum membawa semua orang. Long Chen, kamu mendekati kematian. Raung murid Foundation Forging. Long Chen sebenarnya meremehkannya. Bunuh dia. Long Chen mendengus. Akibatnya, di depan tatapan tertegun semua murid sekte dalam, para prajurit Dragon Blood Legion menyerang murid Foundation Forging. Hal pertama yang tiba adalah sinar dingin dari pedangki. Itu sangat cepat. Kemanapun itu berlalu, rasanya seolah langit dan bumi dibelah. Murid Foundation Forging merasa ngeri. Dia tidak menyangka sebanyak ini orang akan menyerangnya hanya karena kata-kata Long Chen. Terlebih lagi, serangan pedang ini sangat mengerikan. Dia mengeluarkan perisai besar. Rune perisai menyala, melepaskan penghalang cahaya. Aura tebal datang darinya yang membuatnya jelas bahwa kekuatan pertahanannya sangat besar. Tapi begitu pedangki tiba, darah memercik dari dadanya. Pedangki telah menembus perisai dan melukainya. Hanya setelah dia terluka, setengah dari perisai yang dia pegang jatuh ke tanah. Semua orang menghirup udara dingin. Perisai kuat itu sebenarnya telah dipotong oleh pedangki Yuezifeng. Selanjutnya, potongan itu benar-benar rata dan halus. Serangan pedangnya mengejutkan mereka semua. Tanpa perisai itu, murid Fondation Forging mungkin akan terbelah menjadi dua. Kalian semua mendekati kematian. Tiger Whistling Key Grand Art. Petik 2 Rune Heavenly Dao murid Fondation Forging muncul, dan peluit harimau samar terdengar di udara. Cahaya beredar di sekelilingnya, dan tekanan dari ahli penempaan Fondation muncul. Orang-orang sepertinya bisa melihat harimau yang mengaum di runenya. Mati. Tapi murid Fondation Forging itu baru saja melepaskan auranya ketika tongkat besar tulang berayun. Ledakan. Will Day, yang berada di tubuh perunggu darah barbar, menghancurkan tongkatnya di murid Fondation Forging. Meskipun melakukan yang terbaik untuk melawan, dia tetap dikirim terbang. Klub itu terlalu ganas, hanya suara siulan yang mengayun di udara membuat orang merasakan sakit yang menyengat di telinga mereka. Sedangkan untuk suara benturan, itu bergema keras di gendang telinga mereka, dan mereka tidak dapat mendengar apapun untuk sementara waktu. Serangan yang satu ini membuat semua orang tercengang, dan mereka memandang dengan ngeri ke arah Will Day setinggi 30 meter. Mereka belum pernah melihat raksasa seperti itu. Saat ini, Will Day sedang memegang pentungan tulangnya dengan ekspresi tidak mengerti. Karena seberapa banyak kekuatan yang dia gunakan dalam serangan terakhir itu, satu-satunya yang tersisa dari tongkat tulangnya adalah bagian bawah. Sisanya telah hancur. Adapun murid Fondation Forging, dia bahkan lebih sengsara. Tidak hanya runedaw surgawinya menghilang, tetapi tubuhnya di bawah pinggangnya juga telah menghilang. Wajahnya pucat seperti kertas dan dipenuhi teror. Tadi, jika dia tidak secara naluriah merasakan bahaya dan mengangkat tubuhnya, dia sudah mati. Sial, Will Day sebenarnya tahu bagaimana menggunakan energinya sekarang. Long Chen sangat senang. Ketika Will Day baru saja menyerang, Long Chen dengan jelas merasakan auranya beredar dengan cepat. Itu tidak seperti sebelumnya di mana dia akan menyerang hanya dengan kekuatan murni. Bagi Will Day untuk dapat menggunakan teknik seperti itu dengan kecerdasannya, itu praktis menantang surga. Sekelompok orang yang mendekati kematian, saya kira tidak ada di antara Anda yang ingin hidup lebih lama lagi. Petik 2. Tepat pada saat ini, sekelompok orang muncul, dan orang di depan adalah jenius surgawi generasi senior, Gao Sianyang. Begitu dia muncul, tekanan mengerikan turun pada semua orang, menggetarkan hati mereka. Jika kami tidak ingin hidup lebih lama lagi, apakah Anda mampu membantu kami? Long Chen dengan acuh tak acuh bertanya. Dia berjalan ke depan Dragon Blood Legion, dengan dingin menghadap Gao Sianyang. Distribusi tenaga sudah sangat jelas. Mayoritas murid generasi sebelumnya semuanya telah bergabung dengan balai penegakan hukum. Bahkan jika Long Chen bertindak patuh, mereka masih akan mempersulitnya. Lebih baik melakukan serangan balik. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Dengus Gao Sianyang. Dia mengangkat tangannya, tetapi tiba-tiba, sekelompok orang lain muncul. Gao Sianyang, apakah kamu menindas murid-murid baru lagi? Apakah itu satu-satunya kemampuan yang Anda miliki? Petik 2. Itu adalah kelompok lain dari murid Foundation Forging. Mereka dipimpin oleh Sumo dan Mu King Suan, sedangkan yang berbicara adalah Sumo. Sumo dan Mu King Suan adalah bagian dari kekuatan Aula Penatua. Mereka bermusuhan dengan Gao Sianyang dan yang lainnya. Melihat mereka, Long Chen tiba-tiba merasa situasi ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Dia sekali lagi dimanfaatkan. Ini bukan kebetulan. Kecurigaannya dikonfirmasi ketika Elder Hall dan Elder House Law Enforcement Hall juga muncul. Setelah itu, Liu Chang dan Luo Fan juga tiba. Tampaknya setiap tindakan Long Chen berada dalam harapan Liu Chang. Dia mengira dia harus mengagumi itu. Long Chen, Anda telah mengganggu ketertiban sekte, mengganggu latihan, dan tidak menunjukkan rasa hormat untuk saudara magang senior Anda. Apakah kamu menerima dosa-dosamu? Apa yang tidak diharapkan orang lain adalah bahwa yang membuat segalanya sulit bagi Long Chen adalah Tuan Balai Penatua. Bagaimana mungkin Long Chen tidak memahami niatnya? Dia langsung berkata, Saya tidak yakin dengan latihan ini. Aku tidak akan menyaksikan orang bodoh mengebor saudara-saudaraku ke dalam sampah sehingga mereka akan mati begitu dikirim ke medan perang. Petik 2. Omong kosong. Bekerja sama dengan murid pendukung saling menguntungkan. Jika Anda bekerja sama dengan baik, itu akan melipat gandakan kekuatan tempur Anda dan mengurangi korban Anda. Bagaimana mereka dikirim ke medan perang untuk mati? Mengamuk Master Balai Penatua. Luo Fan tidak bisa menahan tercengang. Awalnya, dia mengira dia harus melakukan pertempuran verbal lain dengan Tuan Balai Penatua. Tetapi sekarang Tuan Balai Penatua mengatakan semua yang ingin dia katakan. Dia tidak mengerti. Long Chen tidak bisa menahan senyum. Liu Chang sudah membuka jalan bagi Long Chen dengan kata-katanya barusan. Dia berkata, Kamu benar, jika mereka bekerja sama dengan baik, itu akan melipat gandakan kekuatan tempur kita dan mengurangi korban. Tapi mengatur komandan idiot hanya akan mengurangi kekuatan tempur kita dan banyak korban kita. Aku tidak akan peduli dengan yang lain, tapi setiap anggota Dragon Blood Legion adalah kakak atau adikku. Aku tidak akan membiarkan mereka dibunuh karena idiot. Petik 2. Untuk Long Chen berulang kali memanggilnya idiot yang membuat marah murid Foundation Forging yang telah mengebor semua orang. Dia saat ini sedang dalam penyembuhan dengan bantuan seorang tetua, tetapi lukanya terlalu berat. Dia tidak bisa menumbuhkan kembali separuh tubuhnya dalam waktu sesingkat itu. Dia meraung, siapa yang kau sebut idiot? Formasi ini secara pribadi diputuskan oleh Master Hall. Petik 2. Maaf, lalu saya salah. Bukan karena kamu idiot, tapi Master Hall mu idiot. Jika formasi bodoh semacam ini diciptakan oleh seseorang yang memiliki otak, maka saya benar-benar harus mengagumi seseorang itu, kata Long Chen. Ekspresi Luo Fan tenggelam. Dia baru saja akan berbicara ketika suara sedingin es terdengar. Lalu apa yang Anda butuhkan agar Anda diyakinkan? Bab 1082 banding 1082. Kepala Departemen Menara. Semua sesepuh dan murid buru-buru membungkuk. Namun, Kepala Departemen Menara tidak mengungkapkan dirinya. Hanya suaranya yang terdengar di udara. Saya sudah yakin. Sebuah formasi besar yang berisi lebih dari 200 ribu orang yang tidak peduli dengan kekuatan tempur individu masing-masing atau atribut mereka, yang tidak membedakan serangan atau pertahanan, sama sekali tidak ada gunanya. Nah, jika kamu melawan musuh yang cerdas, maka ada kemungkinan mereka akan tertawa sampai mati. Tapi sekarang, kami sedang mengebor melawan binatang iblis neraka. Bukankah ini hanya mengirim orang ke kematian mereka? Selanjutnya, formasi besar yang melibatkan lebih dari 200 ribu orang akan membutuhkan pelatihan beberapa bulan hanya untuk memahami dasar-dasarnya, apalagi menggunakan formasi untuk keuntungannya. Apakah kita punya waktu itu? Jadi saya tidak bisa memahami bagaimana seorang amatir yang tidak tahu apa-apa tentang ini mungkin memiliki kualifikasi untuk mengganggu masalah yang begitu penting. Apakah ini sengaja merugikan para murid? Murid ingin meminta penjelasan dari kepala Departemen Menara, kata Longchen. The Elder Hall Master tersenyum. Jika ini bukan waktu yang salah, dia akan mengacungkan jempol Longchen. Dia benar-benar pintar untuk segera melihat petunjuk untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, Longchen tidak menyadari bahwa di Medan Perang Neraka Iblis Neraka, Departemen manapun yang memiliki kontribusi paling banyak akan menjadi pemimpin Medan Perang. Murid-murid penempaan yayasan Balai Penegakan Hukum dipimpin oleh Gao Xianyang, dan karena kekayaan besar Balai Penegakan Hukum, mereka memiliki beberapa murid yang kuat. Murid-murid itu akhirnya menjadi kekuatan utama di Medan Perang, jadi taktik Medan Perang diatur oleh mereka. Awalnya, seharusnya tidak ada masalah. Tapi tahun ini, binatang iblis neraka-iblis neraka tiba-tiba meletus, dan tidak ada cara bagi mereka untuk memberi murid baru terlalu banyak waktu untuk beradaptasi. Jadi mereka bergegas untuk membuat para murid terbiasa bekerja sama satu sama lain. Namun, Balai Penegakan Hukum tidak memiliki pengalaman dalam hal itu. Aula Penatua telah bertanggung jawab sebelumnya dan merupakan profesional sejati, tetapi Aula Penegakan Hukum tidak ingin meminta nasihat dari mereka. Mereka langsung mengeruk diagram formasi besar, dan inilah hasilnya. The Elder Hall Master dan sesepuh semua cemas tentang itu. Ini sama sekali tidak dapat diterima, dan terlalu banyak murid yang akan dikorbankan seperti ini. Para tetua telah bertanya kepada guru Aula mereka apa yang harus dilakukan, tetapi Tuan Aula Penatua hanya tersenyum dan mengatakan kepada mereka untuk tidak panik. Masih ada beberapa hari lagi, dan dia sedang menunggu sesuatu. Dan Long Chen dengan cepat keluar dari pengasingan. Tuan Aula Penatua tahu bahwa kesempatannya telah tiba, dan dia telah mengatur situasi ini. Mengganggu kepala Departemen Menara juga sesuai harapannya, karena dia sudah lama membuat persiapan. Long Chen tidak mengecewakannya. Menggunakan metode tercepat, paling langsung dan efektif, Long Chen mendapatkan hasilnya, dan itu bahkan lebih baik dari yang diantisipasi oleh Penatua Hallmaster. Nyatanya, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Semuanya dilakukan dengan sempurna oleh Long Chen. Mulai hari ini, pengeboran para murid baru akan diserahkan ke Aula Penatua. Balai penegakan hukum tidak perlu berpartisipasi. Ini bukan kahlianmu, kata Kepala Departemen Menara setelah beberapa saat ragu-ragu. Kepala Departemen Menara, menurut aturan, Luo Fan Panik sekarang, ini setara dengan memberikan wewenang kepada Elder Hall. Kemudian pengaruh balai penegakan hukum atas murid baru akan semakin lemah. Aturan sudah mati, sementara orang masih hidup. Apakah Anda ingin mengorbankan nyawa murid kami karena suatu aturan? Ada pepatah yang bagus, jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan bertindak seperti Anda. Long Chen benar, formasi bodoh semacam ini adalah sesuatu yang bahkan aku akan kagum jika itu dibuat oleh seseorang dengan otak. Tidak ada ruang untuk diskusi, mulai sekarang, pengeboran para murid baru sepenuhnya diserahkan ke Elder Hall. Suara kepala Departemen Menara menjadi dingin. Suasana hatinya jelas mulai menurun. Luo Fan menjadi pucat karena marah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah dengan kejam menatap ke arah Elder Hall Master sejenak dan kemudian dengan dingin memelototi Long Chen, dia pergi. Niat membunuhnya yang tak bisa disembunyikan mengguncang hati semua murid. Mereka semua dapat melihat bahwa dia hampir meledak. Mengikutinya, Gao Sianyang juga pergi. Tapi sebelum pergi, dia melirik Long Chen. Latihan hari ini sudah selesai. Kami akan melanjutkan besok pagi, kata Li Changfeng. Kerja bagus, Long Chen. Setelah semua murid pergi, ketika itu hanya sumo, Mu King Suan, dan beberapa lainnya dari Aula Penatua pergi, sumo memberi Long Chen acungan jempol. Hei hei, itu semua berkat pengaturan guru Aula Penatua, kata Long Chen. The Elder Hall Master menggelengkan kepalanya. Kamu anak kecil, apakah kamu mengeluh tentang digunakan sebagai senjata? Saya tidak mengeluh, tetapi jika hal seperti itu terjadi lagi, bisakah Anda memperingatkan saya terlebih dahulu? Saya akan bisa menanganinya lebih baik lagi, dan saya akan lebih percaya diri. Long Chen tersenyum. Baiklah, mari kembali ke Elder Hall. Kita perlu berdiskusi. Petik 2. Di dalam Aula Penatua, hanya ada beberapa tetua inti, Master Aula, Long Chen, Sumo, dan Mu King Suan. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadiri pertemuan seperti itu. Sumo, ini pertama kalinya Long Chen. Jelaskan situasi dalam neraka iblis neraka, kata Master Hall. Sumo berkata, baiklah, saat ini, situasi di neraka iblis neraka sangat tidak menyenangkan. Ada terlalu banyak binatang iblis, dan meskipun kita baru saja memaksa gelombang mundur, menurut informasi dari pengintai, gelombang berikutnya akan datang dengan cepat, dan mungkin akan memiliki jumlah yang lebih besar. Dengan tren seperti itu, jumlah murid Foundation Forging yang kami miliki sedikit kurang. Kecelakaan terakhir kali yang Anda temui di medan perang benar-benar karena kecerobohan murid itu, tetapi faktor lainnya adalah tidak ada yang bisa meramalkan bahwa begitu banyak binatang iblis peringkat 9 akan tiba-tiba muncul. Pada saat mereka bereaksi, semuanya sudah terlambat. Jadi kali ini, murid baru tidak akan bisa bersembunyi di belakang. Anda juga harus tampil di garis depan. Meskipun itu belum mencapai titik di mana kami membutuhkan Anda untuk menyerang mereka, untuk mendistribusikan kekuatan tempur kami, murid baru juga akan menjaga wilayah pertahanan. Meskipun akan ada murid yayasan penempaan di depanmu yang membantai binatang iblis, membuat jumlah binatang iblis yang mencapainmu jauh lebih rendah, binatang iblis peringkat 9 masih akan sering datang kepadamu. Kali ini, kamu harus bersiap dengan baik. Para murid pendukung juga telah dimobilisasi hanya untuk membantu menangani pertempuran tingkat tinggi ini. Namun, Anda juga tidak perlu terlalu khawatir. Jika binatang iblis benar-benar terlalu kuat kali ini, sekte tersebut akan membuat Anda mundur dan mengaktifkan benteng untuk membunuh mereka. Petik 2. Long Chen mengangguk. Seperti yang diharapkan, murid senior di depan mengalami kesulitan, dan mereka membutuhkan murid baru untuk berpartisipasi juga. Long Chen, apakah kamu punya pendapat? Tanya Mu King Suan. Tidak, tidak ada opini. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membunuh. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jangan konyol. Saya bertanya apakah Anda memiliki taktik pertempuran, kata Mu King Suan. Kalau bicara tentang taktik pertempuran, aku hanya punya beberapa untuk legion dragon bloodku. Saya tidak punya apa-apa untuk faksi lain. Saya yakin pada orang-orang saya, mereka pasti orang-orang dengan kekuatan tempur terbesar di antara murid-murid baru. Jadi aku tidak ingin kamu memasukkan sekelompok orang secara acak ke dalam faksiku. Paling banyak, beri saya 20 atau 30 murid penyembuh, kata Long Chen. Dalam neraka iblis neraka, terluka adalah hal yang paling berbahaya. Serangan binatang iblis semuanya memiliki semacam energi gelap khusus yang sangat mengurangi keefektifan pemulihan Dao Surgawi. Jadi ahli penyembuhan sangat penting. Awalnya aku berpikir untuk membuatmu memimpin enam faksi. Tapi sepertinya anda tidak tertarik dengan itu, kata Liu Chang. Bukan karena saya tidak tertarik, tetapi saya tidak memiliki kemampuan. Fan Song dan Hu Gui San sangat membenciku, jadi aku tidak bisa memimpin mereka. Saya tidak takut pada apapun kecuali ditusuk dari belakang pada saat kritis. Lalu aku akan menjadi gila dan membunuh orang. Dugaan saya adalah jika saya menjadi pemimpin mereka, mereka akan setuju di permukaan dan kemudian tidak berusaha. Faktanya, mereka mungkin sengaja memblokir kita. Itu tidak hanya merugikan orang lain, tetapi mereka juga akan merugikan Legion Dragon Blood. Jadi saya tidak ingin menjadi pemimpin. Aku hanya ingin menjaga Legion Dragon Blood ku. Daripada memiliki beberapa rekan tempur yang tidak bisa dipercaya, aku lebih suka bertarung sendirian, kata Long Chen. Semua orang mengangguk, dia benar. Aliansi Wanita Surga dan Persekutuan 10.000 Serangga memiliki hubungan yang baik dengan Long Chen, tetapi akan terlalu merepotkan baginya untuk memimpin rumah binatang suci dan Aula Hegemon. Namun, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk memimpin semua orang. Saat ini, Mengki, Yue Zifeng, dan Wilde telah kembali, dan Gu Yang, Tang Wan Er, dan yang lainnya telah maju menjadi peringkat lima celestial yang mampu bergabung dengan langit dan bumi. Siapa yang mungkin bisa menantang Dragon Blood Legion saat ini? Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Legion Darah Naga. Itu seperti Legion Darah Naga telah berkembang menjadi status Hegemon dalam semalam. Tidak ada orang lain yang bisa membuat mereka bingung. Memang benar Dragon Blood Legion membutuhkan kemerdekaannya. Lagi pula, Long Chen telah memimpin mereka sejak awal, dan jika orang lain bergabung secara acak, itu akan menurunkan kekuatan mereka, membuatnya tidak bisa bertarung dengan bebas. Saya merasa faksi lain juga sama. Mintalah mereka memimpin bangsanya sendiri, sementara murid pendukung dapat bergabung dengan barisan mereka di bawah bimbingan mereka. Itu adalah cara tercepat dan paling efektif untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kami hanya perlu menawarkan mereka beberapa murid pendukung yang relatif berguna sehingga mereka dapat menampilkan kekuatan mereka dengan benar, kata Sumo. Long Chen mengangguk, Metode Sumo saat ini adalah metode yang paling layak. Adapun pembentukan sampah dari balai penegakan hukum, tidak perlu disebutkan. Bagus, maka itulah yang akan kita lakukan. Karena Long Chen hanya membutuhkan murid penyembuh, aturlah 50 orang terkuat untuk bergabung dengannya. Bagaimanapun, rakyatnya akan menjadi kekuatan utama kami. Sedangkan untuk golongan lainnya, aturlah dukungan murid sesuai dengan kebutuhannya. Merekalah yang paling jelas dari kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Untuk Flame Gate, Sumo, pilihlah murid Foundation Forging untuk memimpin mereka sementara. Long Chen, kau tangani pihakmu, dan untuk vaksi lainnya, Sumo, Mu King Suan, jaga mereka sedikit lagi, kata Liu Chang. Seperti yang Anda perintahkan, Sumo dan Mu King Suan sama-sama membungkuk. Pertemuan itu sudah selesai. Mereka tidak benar-benar membahas apapun tentang substansi, tetapi itu juga tidak perlu. Saat ini, Dragon Blood Legion adalah yang terkuat, dan vaksi lainnya hanyalah anak perusahaan. Begitu Long Chen kembali ke Keraching Dragon Mountain, dia memanggil Wilde dan yang lainnya. Dia ingin mempelajari apa yang telah mereka lalui selama ini. Bab 1083 Selama beberapa bulan ini, Meng Ki, Yue Zifeng, dan Wilde semuanya telah diasingkan dalam katalog Suantian. Meng Ki dan Yue Zifeng telah memperoleh warisan yang kuat, dan keuntungan mereka sangat besar. Adapun Wilde, ketika ditanya tentang apa yang telah dia alami, tanggapannya agak kacau. Dia mengatakan bahwa selama hari-hari itu, dia selalu tidur di ruang misterius. Saat dia bangun, dia sudah keluar. Dia tidak merasakan perubahan apapun pada dirinya sendiri, membuat Long Chen dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Sebentar lagi, ajak semua orang berjalan-jalan di Treasure Game Island dan beli beberapa barang yang layak. Gada tulang Wilde tidak mampu mengimbangi kekuatannya, jadi belilah senjata yang bagus. Jangan khawatir tentang uang, karena kami tidak memiliki biaya besar yang akan datang, kata Long Chen. He he, aku paling suka jalan-jalan ke sana. Dulu, saya tidak punya cukup uang untuk melakukannya, tapi sekarang saya bisa pergi ke sana secara acak sesuka saya, kata Tang Wan Er bersemangat. Dia tidak terkecuali dengan aturan bahwa wanita suka berbelanja. Tang Wan Er membawa mereka bertiga pergi, dan dengan sangat cepat, Long Chen menerima kabar bahwa 50 murid penyembuh telah tiba. Long Chen memperhatikan mereka, mayoritas dari mereka adalah perempuan, dengan hanya 5 murid laki-laki. Mereka semua adalah pembudidaya atribut kayu. Salam, kakak magang kakak Long Chen. Murid penyembuh itu semua membungkuk saat melihat Long Chen, mata mereka penuh dengan penyembahan dan penghormatan. Long Chen dapat diklaim telah mendominasi semua jenius surgawi di generasi baru Suantian Dao Sekte. Tidak ada yang bisa melawannya secara setara. Selain itu, dia tidak pernah mengudara seperti pakar lainnya dan mudah dikenal. Ia juga memperlakukan bawahannya dengan hangat dan rela mempertaruhkan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Sisi tirani dan kejamnya ada untuk melindungi saudara-saudaranya. Banyak orang yang bermimpi untuk bergabung dengan Dragon Blood Legion, dan 50 orang ini tidak terkecuali. Mereka adalah tabib terkuat di antara generasi murid baru, seperti yang diharapkan dari elit Li Changfeng dengan cermat memilihnya. Sekarang berdiri di depan Long Chen, mereka merasa gugup dan bersemangat. Mereka sekarang juga bergabung dengan Dragon Blood Legion. Itu semacam kehormatan. Saya tidak akan mengatakan terlalu banyak kata-kata yang tidak berguna. Karena kita akan menjadi saudara dan saudari yang berjuang berdampingan, kita adalah satu keluarga. Masing-masing dari Anda dapat memiliki 50 ribu poin awal untuk membeli barang-barang yang Anda butuhkan untuk pertempuran. Lakukan yang terbaik untuk membeli hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatan penyembuhan Anda. Jika itu belum cukup, Anda bisa datang dan menemukan saya. Petik 2 Teriakan kaget terdengar dari antara murid-murid yang menyembuhkan. 50 ribu poin adalah jumlah yang tidak pernah berani mereka impikan. Murid-murid itu dengan senang hati mengambil poin dan langsung bergegas ke Pulau Permata Harta Karun. Long Chen tahu bahwa profesi pendukung seperti ini menghabiskan uang paling banyak. Peralatan dan item mereka biasanya jauh lebih mahal daripada yang digunakan oleh para petarung. Dia tidak tahu banyak tentang persyaratan mereka, jadi daripada melakukan sesuatu yang bodoh seperti mengarahkan mereka dengan keterampilan amatirnya, dia membiarkan mereka membeli sendiri apa yang mereka butuhkan. Dia menghabiskan begitu banyak uang untuk mereka tidak hanya untuk memenangkan hati mereka, tetapi karena Legion Dragon Blood benar-benar kekurangan penyembuh. Sekelompok penyembuh elit akan menjadi perlindungan yang lebih besar untuk kehidupan prajurit Dragon Blood Legion. Selain itu, mayoritas murid penyembuh itu adalah wanita, sedangkan Dragon Blood Legion diisi dengan pria. Memang ada kebutuhan untuk pemerataan. Dengan cara ini, mereka tidak akan menghabiskan waktu berhari-hari mengutarakan ucapan yang tidak berbudaya. Itu bagus untuk pertumbuhan mereka. Awalnya, Long Chen telah memikirkan agar Guoran menghabiskan beberapa hari ke depan untuk mengebor formasi mereka. Dengan cara itu para murid penyembuh akan mengenal mereka. Tapi Guoran sudah berada dalam pengasingan, melakukan yang terbaik untuk menempa lebih banyak alat pembunuh. Dia hanya bisa menyerahkan masalah ini kepada Gu Yang. Sebenarnya, misi para murid yang menyembuhkan itu sangat sederhana. Mereka tidak perlu berkelahi. Mereka hanya perlu tersebar di antara mereka, masing-masing bertanggung jawab atas suatu daerah. Jika ada orang di area itu yang terluka, mereka bisa menyembuhkannya dengan kecepatan tertinggi. Para murid penyembuh itu membeli beberapa peralatan kelas atas berkat Long Chen. Misalnya, ada beberapa manik-manik roh kayu yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat memulihkan energi spiritual kayu mereka. Ada tongkat yang memungkinkan mereka melepaskan sihir penyembuhan jarak jauh. Ada juga jimat roh yang dapat digunakan untuk penyembuhan area selama mereka menuangkan energi spiritual mereka. Singkatnya, para murid ini pada dasarnya telah membeli segala sesuatu yang berguna. Tidak hanya itu, mereka hanya membeli yang terbaik. Murid penyembuh lainnya sangat iri. Ketika mereka bergabung dengan vaksi pertempuran, mereka telah diberikan 20 ribu poin untuk membeli sesuatu, dan mereka merasa itu sudah cukup. Tetapi dibandingkan dengan 50 ribu poin yang diberikan oleh Dragon Blood Legion, mereka merasa miskin. Mengebor formasi mereka sangat sederhana. Jika para murid penyembuh itu tidak dapat mengingat posisi mereka, Gu yang hanya akan memilih seorang prajurit Dragon Blood untuk memimpin mereka. Mereka bisa saja mengikuti orang itu. Untuk begitu banyak ahli penyembuhan yang cantik untuk bergabung dengan Legion Darah Naga yang diperkuat. Mereka dengan antusias bersumpah bahwa mereka pasti akan melindungi mereka, menyebabkan para wanita menjadi sangat tersentuh, sementara juga membuat Long Chen tidak bisa berkata-kata. Tapi ketika dia memikirkannya, dia mengira itu masuk akal. Orang yang puas tidak tahu rasa sakit orang lapar. Hanya ketika pria dan wanita cocok, barulah mereka bisa menggabungkan kekuatan dan kelembutan. Melihat para pembudidaya kayu itu membuatnya teringat pada Cuyao. Gadis lembut itu, dia tidak tahu bagaimana dia sekarang. Apakah dia akan melupakannya? Sayangnya, dia tidak lagi memiliki 10 ribu darah roh. Saat itu, dia tidak memiliki niat untuk memperluas legiun darah naga, jadi dia telah memberikan semuanya kepada Yue Xiaokian. Tanpa 10 ribu darah roh, dia hanya bisa memperbaiki pil yang disebut pil kenaikan roh bunga giok. Meskipun itu hanya setengah efektif dari 10 ribu darah roh, itu juga pil yang sulit didapat. Setidaknya, itu akan menghasilkan peningkatan atribut yang jelas di dalamnya. Tetapi bagi orang-orang dengan kedekatan unsur rata-rata, tidak ada yang bisa dilakukannya. Bagaimanapun, itu bukan 10 ribu darah roh. Jenis pil obat ini sangat membantu para pembudidaya kayu. Itu bisa memurnikan energi spiritual kayu mereka. Meskipun Suantian Dao Sekte juga memiliki pil serupa, efeknya tidak sebagus pil kenaikan roh bunga giok. Dia membagikan pil kenaikan roh bunga giok kepada para prajurit Dragon Mark dan murid penyembuh, meminta mereka memperbaiki energi obatnya secepat mungkin. Ketika Tang Wan Er dan yang lainnya kembali, mereka memiliki senyuman yang cemerlang. Itu terutama berlaku untuk Wilde. Memegang tongkat berduri, dia memiliki senyum bodoh yang permanen di wajahnya. Ketika Longchen bertanya, dia mengetahui bahwa klub berduri ini adalah item raja dengan harga 50 juta poin. Meskipun harga itu sangat tinggi, itu sepadan. Namanya adalah Blood Addict. Bobotnya saja sudah cukup untuk menghancurkan masa ahli ekspansi laut. Bahkan murid Foundation Forging tidak akan bisa menahannya. Tapi bobotnya sempurna untuk Wilde. Paku di tongkat itu adalah Taring Serigala. Sebanyak 308 gigi serigala hantu pecandu darah tertanam di dalamnya. Mereka bersinar dengan cahaya dingin. Serigala hantu kecanduan darah adalah Magical Beast peringkat 9. Gigi mereka mengandung rune inti mereka. Setelah diaktifkan, kekuatan mereka praktis tak terbendung. Begitu Wilde melihatnya, dia langsung berteriak bahwa dia menginginkan itu. Dia menolak untuk melihat hal lain. Sial, ini salah satu senjata yang ganas. Long Chen mencoba memegangnya, dan dia heran dengan beratnya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tidak bisa menahannya. Untuk benar-benar menggunakannya, dia mungkin harus mengaktifkan armor pertempuran naga hijau terlebih dahulu. Tapi Wilde memegang klub besar itu seperti sangat ringan. Itu menunjukkan bahwa kekuatan fisik Wilde jauh melampaui kekuatan Long Chen. Dia jelas sangat diuntungkan dari tidur siangnya di katalog Suantian. Tidur siang saja sudah bisa meningkatkan kekuatannya begitu banyak. Orang-orang memiliki nasib yang berbeda. Bahkan Long Chen sedikit cemburu, dia telah terbunuh berkali-kali di katalog Suantian. Itu benar-benar kasus orang bodoh yang memiliki keberuntungan bodoh. Aku membeli pedang kuno, dan itu juga item raja. Meski terlihat biasa di luar, pedang ini memberiku perasaan yang sangat intim, kata Yue Zifeng. Dia memiliki pedang sederhana di punggungnya. Itu benar-benar biasa-biasa saja. Tidak ada yang bisa mengatakan itu adalah item raja. Bahkan raja tidak dapat melihat yang sederhana. Bahkan jika mereka bisa mengatakan itu adalah item raja, mereka akan merasa itu adalah item raja yang paling biasa. Faktanya, beberapa orang mengira bahwa pedang ini dibuat oleh seorang murid. Kualitasnya mungkin telah mencapai level item raja, tetapi spiritualitasnya terlalu rendah, membuatnya pada dasarnya adalah barang yang rusak. Item raja semuanya memiliki item spirit yang kuat. Beberapa bahkan dengan jelas mengungkapkan rasa jijik atau kasih sayang mereka kepada majikan yang berbeda. Tapi pedang ini benar-benar acuh tak acuh, dan tidak ada fluktuasi spiritual yang mampu mempengaruhinya. Itulah mengapa pedang ini hanya dihargai 10 juta poin. Dan jadi itu telah dibeli oleh Yue Zifeng. Long Chen mengangguk, pembudidaya pedang memiliki persepsi spiritual yang paling mengejutkan. Mereka adalah satu-satunya profesi yang tidak berani ditargetkan oleh para pembunuh. Jika Yue Zifeng merasa dia memiliki takdir dengan pedang ini, maka pasti ada alasan di baliknya. Mengki, apa yang kamu beli? Long Chen menoleh ke Mengki. Bodoh, apakah kamu tidak melihat bahwa saudari Mengki menjadi lebih cantik? Tanya Tang Wan R, sepertinya dia akan memukulnya. Long Chen terkejut, dan tiba-tiba dia melihat bahwa Mengki benar-benar merah. Baru kemudian dia menyadari bahwa rambutnya diikat dengan simpul khusus yang membuatnya tampak lebih tenang dan elegan. Ada dua jepit rambut Phoenix di simpul rambutnya, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka benar-benar mempesona, dan ketika dia melihat lebih dekat, Long Chen terkejut melihat Rune yang tak terhitung jumlahnya yang hampir tidak terlihat dengan mata telanjang di bagian luarnya. Mereka hampir tampak hidup. Mengki, kamu benar-benar cantik. Petik dua. Long Chen mendapat pelajarannya, alih-alih mengatakan jepit rambut itu indah, dia langsung memuji Mengki. Pada saat yang sama, dia memarahi dirinya sendiri karena buta. Hanya apa yang membuatnya begitu asik sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Tidak heran Tang Wan R akan memarahinya. Huff, kurasa kamu tahu cara bicara. Jepit rambut Phoenix yang dikenakan saudara perempuan Mengki disebut roh fantasi. Mereka adalah item jiwa yang sangat kuat. Hehehe, akulah yang mengambilnya, kata Tang Wan R bangga. Sebenarnya, saya tidak menginginkan mereka. Mereka terlalu mahal, kata Mengki dengan malu. Dari mana itu datang, saya mempercayai visi Wan R. Ini pasti jepit rambut Phoenix yang sangat kuat, dan nilainya melebihi harganya. Terlebih lagi, mereka sangat cocok dengan suasana megahmu, puji Long Chen. Dalam sekali jalan, Long Chen memuji mereka berdua. Ketika dia bertanya tentang Tang Wan R, dia menyadari dia tidak membeli apapun. Dia bilang dia belum menemukan apapun yang dia inginkan. Tapi dia tahu dia berbohong. Dia telah mengatur rumah tangga mereka selama ini, jadi dia khawatir akan mengalami keadaan darurat dan kehabisan poin. Besok, aku akan jalan-jalan denganmu. Aku hanya pergi ke Tracer Gem Island untuk bertarung, jadi alangkah baiknya berjalan-jalan saja, Long Chen tertawa, menyebabkan Tang Wan R tersenyum penuh terima kasih. Bab 1084 banding 1084 Keesokan harinya, Long Chen membawa Tang Wan R ke Tracer Gem Island. Dia langsung pergi ke toko tertentu dan menunjuk ke kalung di dinding dengan ekspresi malu. Long Chen melihatnya dan segera mengerti. Kalung ini disebut Blessing of the Wind Fairy. Itu memiliki liontin berbentuk hati yang setengah transparan, dan energi berfluktuasi di dalamnya seperti air. Sebenarnya, itu bukan air, tapi energi angin. Liontin ini diciptakan dari kristal angin surgawi, harta karun yang dirindukan oleh setiap pembudidaya atribut angin. Dengan memakainya, dia akan dapat memahami kedalaman angin dengan lebih mudah saat berkultivasi. Saat menggunakan seni magis, dia akan dapat menghubungkan ke surga dan energi angin bumi, memungkinkannya untuk melemparkannya lebih cepat dan dengan lebih banyak kekuatan. Tanpa sepatah kata pun, Longchen langsung menyerahkan kartu kristalnya. Dia tahu mengapa Tang Wan Air tidak membelinya. Harganya 80 juta poin. Setelah membelinya, poin Dragon Blood Legion akan turun drastis. Tapi Longchen tidak keberatan. Menghabiskan banyak uang tidak masalah jika itu untuk Tang Wan Air. Sebaliknya, dia merasa bahwa dialah yang terlalu banyak berhutang padanya. Dia ragu dia bisa membayarnya kembali seumur hidupnya. Dia secara pribadi meletakkan kalung itu pada Tang Wan Air, membuatnya tersentuh tak terlukiskan. Bahkan matanya menjadi lembab. Tidak berani melihat Longchen, dia berbalik untuk menghapus air matanya. Itu membuat Longchen semakin malu. Sebenarnya, Tang Wan Air memiliki persyaratan yang sangat rendah untuknya. Dia adalah wanita yang sangat mudah puas. Longchen membawa Tang Wan Air jalan-jalan. Setelah beberapa saat, dia mengetahui bahwa hanya ada sedikit peralatan untuk pembudidaya atribut angin, dan pada dasarnya tidak ada senjata yang dapat ditemukan. Itu karena bagi ahli atribut angin, senjata terkuat mereka adalah angin yang ada di sekitar mereka. Saat ini, Tang Wan Air belum mencapai penempaan dasar, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke katalog Suantian untuk berkultivasi. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk masuk ke katalog Suantian. Begitu mereka pergi, mereka tidak akan pernah bisa masuk lagi. Faktanya, bahkan monster seperti Longchen bukanlah pengecualian. Dia telah menemukan warisannya di katalog Suantian, dan setelah itu, nasibnya dengan katalog Suantian telah berakhir. Dia juga tidak akan pernah bisa masuk lagi. Untuk memungkinkan para murid mendapatkan keuntungan terbesar dalam katalog Suantian, mereka hanya diizinkan masuk setelah mencapai penempaan dasar. Namun, ada pengecualian untuk orang-orang seperti Mengki, Yuezifeng, dan Wilde yang memiliki atribut khusus. Bagi orang lain, masuk terlalu dini mungkin menyianyiakan kesempatan terbaik mereka. Longchen membawa Tang Wan Air berkeliling Tresor Gem Island selama sehari, dan dia membeli beberapa barang kecil hanya untuk membuat Tang Wan Air bahagia. Tang Wan Air juga membeli beberapa hadiah kecil untuk Mengki. Waktu berlalu, saat semua orang dengan energi mengebor formasi mereka, bel untuk berkumpul akhirnya berbunyi pada hari ketujuh. Semua murid sekte dalam sekali lagi berkumpul di alun-alun. Begitu mereka hadir, mereka dikirim langsung ke neraka iblis neraka. Kali ini, mereka muncul di dinding besar yang membentang jauh di kejauhan. Di depan tembok ada gurun hitam tak terbatas. Tanahnya hitam tinta dan memancarkan aura korosif. Padahal, bau kematian itu berasal darinya. Legiun Daranaga, Aliansi Wanita Surga, dan persekutuan 10 ribu serangga bertanggung jawab untuk mempertahankan tempat ini. Petik 2. Mereka baru saja tiba di atas tembok ketika sesosok turun dari langit. Orang itu tepatnya adalah jenius surgawi teratas generasi sebelumnya, Gao Sianyang. Tentara di medan perang ini dipimpin oleh murid-murid balai penegakan hukum, jadi mereka memiliki otoritas atas siapa yang membela di mana. Melihat bahwa itu adalah Gao Sianyang, Long Chen mencibir. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Gao Sianyang melanjutkan, ada total tiga lintasan di tembok ini. Tentu saja, operan itu telah ditutup. Yang perlu Anda lakukan adalah tidak membiarkan sejumlah besar binatang iblis peringkat 9 menyerang dinding. Meskipun tembok dilindungi oleh rune dewa, itu tidak dapat menangani terlalu banyak serangan dari binatang iblis peringkat ke-9. Adapun binatang iblis yang lebih lemah dari itu, mereka tidak akan dapat menyebabkan kerusakan substansial pada dinding. Namun, begitu ada terlalu banyak binatang iblis peringkat 8 berkumpul, mereka akan menumpuk seperti gunung. Setelah gunung itu mencapai ketinggian tembok, mereka akan bisa melewatinya. Misimu adalah untuk tidak membiarkan satupun binatang iblis lewat. Saat ini, tempat yang Anda jaga terakhir kali dipertahankan oleh sekelompok murid sekte luar. Jika terlalu banyak binatang iblis yang lewat, saya yakin Anda bisa membayangkan konsekuensinya. Dindingnya setinggi 300 meter, dan binatang iblis ini tidak bisa terbang. Selama Anda tidak membiarkannya menumpuk, memblokirnya seharusnya cukup sederhana. Hanya itu yang ingin saya katakan. Sisanya terserah padamu. Longchen, jangan mengecewakanku. Semua orang, ikut aku. Anda akan menjaga wilayah lain. Petik 2. Gao Xianyang tersenyum lebar pada Longchen. Melambaikan tangannya, dia memimpin Flame Gate, Divine Beast Mansion, dan murid-murid Hegemon Hall pergi. Sekarang, satu-satunya yang ada di sini adalah tiga vaksi dari Dragon Blood Legion, Heaven Family Alliance, dan 10 ribu persekutuan serangga. Gao Xianyang jelas memberi kami tempat yang paling sulit untuk dipertahankan. Dia pasti memberi mereka daerah yang lebih aman, kata Wang Zhen. Memikirkan interaksi masa lalu Longchen dengan Gao Xianyang, perasaan buruk muncul di hati banyak orang. Jika Anda adalah bawahan saya, saya akan menendang Anda, kata Longchen. Jika bukan karena hubungan kita di masa lalu, saya curiga Anda adalah mata-mata yang dikirim oleh Gao Xianyang untuk mengguncang orang. Petik 2. Maaf, itu bukan niat saya, Wang Zhen meminta maaf. Tidak masalah. Di depan kekuatan absolut, semua skema adalah omong kosong, hanya lelucon, Longchen tertawa. Berali ke semua orang, dia berkata, kekayaan dan peluang yang ditemukan dalam bahaya. Jika kita hanya ingin aman, mengapa kita harus keluar? Kami hanya tinggal di rumah untuk makan dan minum. Saat ini, saya menantikan wilayah berbahaya yang disiapkan Gao Xianyang untuk kita. Sebaliknya, saya khawatir dia akan memberi kami tempat yang aman di mana kami bahkan tidak dapat melihat binatang iblis. Hanya jika ada banyak binatang iblis kita bisa membuat poin terbanyak. Lebih jauh, ini adalah kesempatan terbaik bagi kami. Murid Foundation Forging hanya mendapatkan 10 ribu poin untuk membunuh binatang iblis peringkat ke sembilan. Saat kekuatan kita tumbuh, poin untuk membunuh binatang iblis peringkat sembilan turun. Jadi sekarang, ini adalah kesempatan terakhir di mana kita masih bisa mendapatkan 1 juta poin karena membunuh binatang iblis peringkat sembilan. Kesempatan seperti ini terlalu jarang. Izinkan saya memperingatkan Anda, tetap buka mata Anda saat binatang iblis datang. Jangan menyalahkan Dragon Blood Legion karena terlalu kejam dan mengambil semua poin. Petik 2. Dengan kata lain, hati tegang semua orang mengendur. Ya, justru inilah kesempatan untuk menjadi kaya. Saat ini, mereka semua berada di puncak ekspansi laut. Begitu mereka maju ke Foundation Forging, poin yang diperoleh dari membunuh binatang iblis manapun akan turun. Itu seperti yang baru saja dikatakan Longchen. Mereka harus berdoa untuk lebih banyak binatang iblis. Hadiah Dao Sekte sangat adil. Jumlah poin yang diberikan didasarkan pada kekuatan tempur murid dan bahaya yang terlibat. Ketika Anda lebih lemah, itu lebih berbahaya untuk membunuh binatang iblis, dan karenanya imbalannya secara alami lebih tinggi. Setelah Anda lebih kuat, membunuh binatang iblis menjadi lebih mudah dan poin reward turun. Terakhir kali, hanya satu binatang iblis peringkat 9 yang bernilai 10 juta poin. Murid-murid ini langsung mengalami apa artinya beralih dari seorang pengemis ke kantong uang. Perasaan menyegarkan itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa mereka lupakan. Sekarang Longchen mengatakan bahwa ini mungkin kesempatan terakhir mereka untuk membuat kekayaan seperti itu, beberapa dari mereka menjadi merah. Mereka berharap binatang iblis menutupi seluruh langit dan bumi. Beberapa orang benar-benar khawatir akan ada terlalu sedikit binatang iblis dan mereka mungkin mulai memperebutkan mereka. Legion darah naga terlalu mengintimidasi sekarang. Melihat Longchen menghapus kegelisahan yang disebabkan oleh kata-kata ceroboh Wang Zen membuat Hua Siyu dan Wang Zen benar-benar yakin. Longchen adalah pemimpin alami. Setiap kata yang dia ucapkan, setiap tindakan yang dia lakukan, penuh dengan karisma seorang pemimpin. Selain itu, setiap kalimat, setiap kata, penuh dengan keyakinan mutlaknya, sehingga tidak ada yang meragukan kebenaran kata-katanya. Baiklah, jangan terlalu memikirkan banyak hal. Gao Siyanyang tidak akan sebaik membiarkan kita bermalas-malasan di sini. Biasanya, setiap kali monster iblis meletus, mereka akan mulai dengan yang terlemah. Legion Dragon Blue tidak membutuhkan lebih banyak temperamen. Jika ada formasi yang membuatmu merasa tidak nyaman dengan vaksi, kamu bisa menggunakan kesempatan itu untuk berlatih. Oh, mereka tiba secepat ini. Petik 2 Longchen sedang berbicara ketika dia mulai mendengar raungan campur aduk datang dari tidak jauh. Meskipun masih belum ada apa-apa di Cakrawala, mereka bisa mendengarnya. Hua Siyu dan Wang Zhen menyuruh orang-orang mereka melompat dari tembok. Mereka maju ke jarak yang sesuai sebelum mengatur formasi mereka. Tidak seperti Legiun Darah Naga, ribuan murid baru telah bergabung dengan vaksi mereka. Meskipun pengeboran mereka berjalan dengan baik, para murid pendukung belum pernah memasuki medan perang sebelumnya. Tidak ada yang tahu apakah akan ada kesalahan dari kegugupan mereka atau tidak. Saat raungan mendekat, bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di Cakrawala. Mereka seperti air pasang yang membanjiri mereka. Namun demikian, fakta bahwa mereka pada dasarnya semua adalah binatang iblis peringkat ketujuh memungkinkan aliansi wanita surga dan murid 10 ribu persekutuan serangga menghela nafas lega. Begitu binatang iblis itu lebih dekat, ratusan orang dari dua vaksi terbang ke udara. Mereka membuang sinar cahaya kemasan yang terbang di antara binatang iblis. Ledakan mengguncang langit saat binatang iblis itu hancur berkeping-keping. Pembudidaya jimat, Longchen tersenyum sedikit. Murid-murid itu membuang jimat. Saat mereka meledak, kekuatan mereka tidak buruk. jimat membutuhkan kertas, tinta, dan peralatan tulis khusus. Hanya dengan pemikiran dari pembudidaya jimat, jimat mereka bisa diledakan. Saat ini, mereka baru saja berlatih. Jimat ini hanyalah yang biasa. Mereka tidak mengalahkan yang kuat mereka. Para pembudidaya jimat ini sangat gagah, kata Guoran dengan iri. Meskipun kekuatan spiritualnya baik-baik saja, itu kurang spiritualitas dan stabilitas. Tidak ada cara baginya untuk menulis rune di atas kertas tipis. Dia bisa mengukirnya menjadi baju besi padat, tetapi ditakdirkan baginya untuk tidak bisa menjadi pembudidaya jimat. Setelah serangan para pembudidaya jimat, sisa faksi juga membuat persiapan pertempuran mereka. Semua murid mengeluarkan senjata mereka. Tepat pada saat ini, dua wanita dari dua faksi melayang ke udara, sitar kuno di tangan mereka. Gelombang musik terdengar, mengejutkan Long Chen. Bab 1085. Ketika sitar dipetik dengan lembut, mereka mengeluarkan suara seperti tabuhan genderang perang. Saat mereka terus bermain, gelombang suara mereka menyebar, dan murid-murid yang sedikit gelisah dan gugup itu berangsur-angsur menjadi tenang. Musik sitar memiliki efek menenangkan hati. Melihat keduanya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Chen memikirkan wanita lain. Dia memiliki keanggunan dan keanggunan yang tak tertandingi. Saat tangannya menyentuh sitar, musiknya akan menyentuh kedalaman jiwa orang-orang. Xi Yan, nama yang hampir dilupakan oleh Long Chen. Mendengar musik sitar ini, sekali lagi ia muncul di benaknya. Long Chen kehilangan fokus. Musik sitar telah melalui beberapa variasi lembut dan semakin keras, dengan tempo yang lebih besar. Musiknya sekarang berisi maksud bertempur yang membuat darah orang mendidih. Aliansi wanita surga dan murid 10 ribu persekutuan serangga dengan cepat memasuki kondisi pertempuran puncak mereka. Long Chen mengangguk. Musik dao juga kuat, digunakan di medan perang, itu adalah yang terbaik dalam mengendalikan ritme. Bergantung pada kekuatan pemainnya, musik sitar mereka bisa langsung memberi arahan kepada orang-orang. Itu bahkan lebih efektif daripada meneriakkan perintah. Bos, faksi kita benar-benar kekurangan master musik yang kuat, kata Guo Ran dengan iri. Mungkin kita akan memilikinya juga. Apakah Anda lupa tentang lagu penenang jiwa? Wanita cantik itu adalah eksistensi seperti peri. Tang Wan Er memandang Long Chen, tertawa. Tidak diketahui apakah itu karena menemani Long Chen begitu lama dan membuatnya berbelanja untuknya telah memenangkan hatinya, tetapi dia benar-benar mengatakan hal seperti itu. Ini hampir terdengar seperti dorongan. Ah, itu benar. Guo Ran menamparkan kakinya. Lagu penenang jiwa itu telah menjadi salah satu aspek dasar yang memungkinkan legion darah naga melambung. Bahkan Sui Wuhan mendapat manfaat darinya. Meskipun Ziyan terselubung dalam biog fotografi, hanya dari bagian wajahnya yang terekspos, mereka dapat mengetahui bahwa dia adalah kecantikan yang dapat menyebabkan kejatuhan suatu negara. Selanjutnya, ketika dia memainkan sitar, dia memiliki persona abadi yang mengharukan. Dia seperti peri yang tidak makan makanan fana. Meskipun efek musik sangat berkurang karena direkam dengan biog fotografis, mereka mendapat banyak manfaat. Itu benar, pantatku. Aku bahkan tidak mengenalnya, jadi bagaimana aku bisa menariknya masuk? Tanya Longchen. Longchen mengutuknya di dalam. Apakah dia mengira dia adalah dewa, yang mampu menarik siapapun? Jika ya, dia sudah lama menyapu dunia ini. Guoran kecewa. Melanjutkan menonton pertempuran di bawah, mereka melihat bahwa di bawah bimbingan para pemain sitar, tempo dan kontrol mereka hanya tumbuh lebih baik dan lebih alami. Mereka semua mengerti bahwa pemain sitar adalah inti dari seluruh formasi ini. Hua Xiu dan Wang Zhen sama-sama mengirimkan banyak perintah melalui musik sitar, termasuk kapan harus mengubah formasi atau beralih dari serangan kepertahanan. Meski semakin banyak monster iblis muncul, kedua golongan itu masih sangat mudah. Gerombolan binatang iblis dibantai, membuat tangan para prajurit Dragon Blood Legion gatel. Bos, ayo kita keluar, bisik Guoran bersemangat. Kamu ingin jadi tukang perkelahian lagi? Longchen memutar matanya. Iya, Guoran menganggup dengan tulus. Kulitmu semakin tebal, Anda bahkan tidak merasa malu lagi. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk melatih pasukan mereka, jadi apakah Anda tidak akan merasa malu untuk ikut campur? Longchen tidak bisa berkata-kata. Baiklah, kalau begitu aku akan bertahan sedikit lebih lama. Petik 2. Guoran agak malu. Tapi melihat pertempuran berapi-api di bawah, dia memiliki keinginan untuk turun dari langit dan mengejutkan semua orang, tindakan sempurna dari pahlawan yang tak tertandingi tiba di tempat kejadian. Maju formasi 100 mil. teriak Longchen tiba-tiba. Dia melihat bahwa binatang iblis yang jauh semakin kuat dan lebih banyak. Ada lebih banyak binatang iblis peringkat 8, dan beberapa binatang iblis peringkat 9 yang terisolasi muncul. Itu hanya kurang dari 1 jam, tetapi binatang iblis peringkat 9 sudah muncul. Itu bukanlah pertanda baik, mungkin jumlah pasukan binatang iblis akan lebih besar dari yang diharapkan Longchen. Jika mereka membunuh terlalu banyak binatang iblis di dekat tembok, mayat mereka akan mulai menumpuk. Itu akan menimbulkan masalah ketika saatnya tiba. Kedua vaksi perlahan mendorong ke depan. Saat binatang iblis tumbuh lebih kuat, vaksi-vaksi tersebut menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Wang Zen telah memanggil serangga penjepit besar yang benar-benar hitam tapi berkilau seperti terbuat dari logam. Ia memiliki ekor melengkung yang panjang, tampak seperti variasi kalajengking. Kalajengking, ini sangat besar, terlihat seperti kira-kira panjangnya 1 mil. Auranya sangat menakutkan, dan sengatnya yang berbisa sangat beracun sehingga bahkan binatang iblis peringkat 9 akan terbunuh saat bersentuhan. Inilah yang digunakan Wang Zen untuk menangani binatang iblis peringkat 9. Di sisi lain, Hua Siyu dan Zhao Zian berdiri di depan pasukan mereka, bertemu dengan binatang iblis peringkat 9 yang datang. Setelah pertempuran besar terakhir kali, mereka semua telah memperoleh poin lautan. Para murid semuanya telah maju pesat dalam hal basis kultivasi dan peralatan. Zhao Zian memegang pedang, dan ketika dia menyerang, pedang ki akan mengalir keluar seperti air. Dia sebenarnya mampu memampatkan energi airnya ke tingkat yang dengan mudah memotong kekosongan, dan bahkan binatang iblis peringkat 9 tidak dapat menahannya. Ada binatang iblis besar seperti kera. Lengan besarnya dipotong dengan satu tebasan pedangnya, dan saat dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga, sebelum bisa mengungkapkan kekuatannya, tebasan kedua Zhao Zian mencapai lehernya. Darah hitam menyembur ke udara bersama dengan kepalanya. Dia telah membunuhnya dengan mudah. Bagus, anggota Dragon Blood Legion bersorak dari dinding. Mereka semua setuju bahwa serangan ini luar biasa indah. Long Chen, sekarang kita cukup kuat. Mengapa tidak menarik Hua Siyu, Zhao Zian, dan Wang Zhen ke dalam Dragon Blood Legion, bisik Tang Wan Er. Jika aku menarik mereka semua, aku yakin Suan Master akan membunuhku. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Mengapa? Tanya Tang Wan Er. Karena ketika kita pergi, kita akan menyingkirkan semua elit Suantian Dao dari generasi ini. Aneh kalau dia tidak membunuhku, kata Long Chen sambil tertawa. Mengapa kita harus pergi? Gadis bodoh, dunia ini sangat besar. Tidak ada tempat yang bisa melindungi kita sepenuhnya. Saya berharap kami dapat tinggal di Sekte Suantian Dao selamanya, tetapi prediksi saya adalah bahwa saya akan memprovokasi bencana besar suatu hari nanti, dan jika kami tidak pergi, kami akan melibatkan Sekte tersebut. Dan jika keduanya bergabung dengan kita dan kita pergi, kita akan mengambil generasi orang ini. Apakah Anda pikir Suan Master akan mengizinkan itu? Kata Long Chen. Long Chen menghela nafas. Dia merasa dirinya bintang yang tidak beruntung. Jika dia tinggal di Dao Sekte terlalu lama, dia akan mengimplikasikannya entah bagaimana. Saudaraku, itu sudah cukup. Besiaplah untuk mulai bekerja. Teriak Long Chen. Di depan, banyak sosok besar muncul. Ada lusinan binatang iblis peringkat sembilan mendekat. Saat ini, mereka masih perlahan maju karena terlalu banyak binatang iblis peringkat ketujuh dan kedelapan. Rasanya seperti mengarungi air setinggi lutut. Beberapa dari binatang iblis yang lebih lemah itu diinjak-injak oleh mereka. Ekspresi Hua Siyu dan Wang Zhen berubah. Meskipun mereka tidak takut pada binatang iblis peringkat sembilan, jumlahnya terlalu banyak. Begitu mereka tiba, tidak ada cara bagi para murid untuk membunuh mereka sekaligus. Beberapa akan bertahan, dan mereka khawatir orang-orang mereka tidak akan mampu menangani mereka. Saat Hua Siyu dan Wang Zhen hendak meminta penguatan, sebuah benda besar jatuh dari langit. Itu adalah platform seluas 300 meter persegi, dan mendarat dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga menghancurkan binatang iblis di sekitarnya hingga berkeping-keping. Platform persegi ini dibuat dengan baja khusus. Ada sosok yang berdiri tegak di atasnya, lengannya terentang dan terangkat pada sudut 45 derajat ke arah langit. Dadanya terangkat, kepalanya tinggi, dan itu sangat mencolok. Aku menyapu empat lautan, melintasi seribu gunung, menyebabkan ombak besar di langit dan bumi, membantai iblis, melenyapkan iblis, memetik bintang dan bulan. Ini aku, pahlawan tak tertandingi Guoran. Teriak Guoran dengan cara yang sangat mencolok. Guoran melihat ke belakang untuk melihat murid aliansi wanita surga dan 10 ribu persekutuan serangga menatapnya dengan kaget. Mereka jelas terpana dengan penampilannya. Tetapi kemudian ketika dia melihat ke dinding, dia melihat bahwa hanya para prajurit Dragon Mark dan murid penyembuh yang baru bergabung yang melihatnya. Long Chen, Tang Wan R, dan pada dasarnya semua prajurit Dragon Blood, telah berpaling, bertingkah seolah mereka tidak mengenalnya. Gu Yang, saya tidak bisa mengatasinya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan menyebut dirinya pahlawan yang tak tertandingi. Apakah ada orang lain yang memberikan gelar itu pada diri mereka sendiri? Petik 2. Yue Zifeng, aku merinding. Saya tidak siap untuk tindakan sulit yang tiba-tiba ini. Petik 2. Liki, tindakan berpose guoran sangat familiar, baik cara dia melakukannya dan bagaimana rasanya. Tapi kekuatannya hanya tumbuh lebih kuat. Petik 2. Song Mingyuan, tapi pengekangan dirinya semakin buruk. Kalimat terakhirnya, suaranya jelas bergetar. Dia pasti gugup. Petik 2. Setelah hening sejenak, kata-kata yang sama keluar dari mulut yang berbeda, dia mungkin menahan diri untuk berpose terlalu lama. Petik 2. Hei, hei, kamu memanggilku saudara, tapi kamu sama sekali tidak mendukungku. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Guoran mengamuk. Tidak perlu banyak kata, lanjutkan dan lanjutkan. Kami akan mendukung Anda dalam pikiran kami. Long Chen berbalik menghadapnya dan memaksakan senyum. Sebagai saudara, bahkan jika mereka tidak mendukung posenya, mereka tidak bisa merendahkannya. Jika mereka melakukannya, Guoran akan menjadi gila. Hanya sekali dia melihat Long Chen dan yang lainnya berbalik menghadapnya, ekspresi Guoran meningkat. Dengan ledakan lain, panah besar muncul di depannya. Busur silang ini sangat berat sehingga menyebabkan platform berguncang. Itu adalah panah yang sama seperti yang terakhir kali. Bahkan setelah naik menjadi peringkat 5 Celestial, Guoran masih tidak dapat membawa panah yang berat seperti itu. Jadi dia telah menciptakan platform besar ini hanya untuk itu. Guoran mengarahkannya ke binatang iblis peringkat 9 yang jauh. Begitu dia fokus seperti ini, dia benar-benar memiliki sedikit kesan ahli. Suara pelan terdengar, sebuah kabur terbang, dan kemudian, salah satu binatang iblis peringkat 9 yang berjarak ratusan mil meledak. Itu membuat ekspresi Long Chen dan yang lainnya sedikit berubah. Sepertinya Guoran benar-benar memiliki kekuatan untuk menjadi seorang yang sulit dipercaya. Kemudian, secara mengejutkan, Guoran terus menembak benda tak dikenal ke binatang iblis peringkat 9. Mereka dibunuh satu persatu, meledak menjadi bunga darah hitam. Sial, sengit sekali, petik 2. Bahkan Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan seruan. Ini menjadi masalah sulit melalui kekuasaan. Bab 1086 banding 1086. Jangankan yang lain, bahkan Long Chen pun kaget. Kapan bocah ini menjadi begitu kuat. Dan dia bahkan tidak membual tentang itu. Tidak heran dia begitu marah sebelumnya. Jadi dia telah berpose dengan kekuatan nyata. Ini mengejutkan semua orang. Setiap kali Guoran menyerang, mereka hanya bisa melihatnya mengaktifkan beberapa mekanisme. Mereka bahkan tidak dapat melihat proyektil sebelum binatang iblis peringkat 9 yang jauh hancur berantakan. Ledakan terus-menerus terdengar, seperti orang yang melakukan absen. Dia membunuh lebih dari 30 dari mereka sekaligus, membuat tercengang aliansi wanita surga dan murid 10 ribu persekutuan serangga. Ini adalah pose saya yang paling sukses sepanjang sejarah. Jadi, saya akan sedikit rendah hati dan hanya memberi diri saya nilai penuh. Petik 2. Guoran diam-diam telah melemparkan akal surgawi di belakangnya dan melihat semua orang yang tercengang itu. Dia berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, seperti ahli kesepian. Tapi sebenarnya, bunga akan mekar di hatinya. Haruskah kita menyerang? Tanya Gu Yang. Uh, tunggu sebentar agar dia bisa selesai berpose. Selain itu, aliansi wanita surga dan persekutuan 10 ribu serangga belum mencapai puncaknya. Saat ini, dengan Guoran di depan, keselamatan mereka tidak menjadi masalah, jadi beri mereka lebih banyak waktu untuk pelatihan, kata Long Chen. Di dalam, dia memuji Guoran. Dia benar-benar keajaiban satu generasi. Bakat kultivasinya sangat kurang sehingga bahkan setelah Long Chen melakukan yang terbaik untuk mengembangkannya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya adalah sampah. Tetapi dengan membuka jalan alternatif, dia telah menemukan Dao-nya sendiri. Di balik pose yang mega ini, tidak diketahui berapa banyak darah dan keringat yang telah dia bayarkan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa dia semakin bisa diandalkan. Iya, dia bisa dihitung sebagai pahlawan yang berpose. Bos, itu sudah cukup. Kalian juga harus datang. Saya merasa tidak enak menjadi satu-satunya yang menjadi sorotan. Setelah waktu yang berharga dari sebatang dupa, Guoran telah membunuh lebih dari seratus binatang iblis peringkat sembilan. Long Chen dan yang lainnya bertukar ekspresi menghina. Mereka memahaminya dengan sangat baik. Dia pasti kehabisan amunisi, atau dengan karakternya, dia akan terus berpose sampai akhir zaman. Ayo pergi. Petik 2. Long Chen tidak mengeksposnya. Dia memimpin Dragon Blood Legion ke depan. Para pembudidaya kayu yang baru saja bergabung itu benar-benar sedikit khawatir, karena mereka tidak pernah melalui pertempuran apapun. Melihat bahwa dua vaksi lainnya dapat bekerja sama dengan sempurna, mereka menjadi lebih gugup, takut membuat kesalahan. Tetapi mereka melihat bahwa para prajurit Dragon Blood Legion masih tertawa dan berbicara saat mereka berjalan maju. Sepertinya mereka bahkan tidak pergi ke medan perang. Mereka tampak santai seolah-olah akan pergi ke pesta api unggun. Inilah efek yang diinginkan Long Chen. Hanya ketika seseorang dapat maju tanpa rasa takut, mereka dapat menampilkan kekuatan terbesar mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat menciptakan harapan hidup sekecil apapun ketika dikelilingi oleh kematian. Prajurit Dragon Mark telah menyelesaikan magang mereka. Adapun Long Chen, dia berada di paling depan, dengan Meng Ki dan Tang Wan Er di lengannya. Mereka bertiga berjalan maju bahu-membahu. Ketika legion darah naga mencapai jangkauan serangan binatang iblis, orang-orang tercengang menemukan bahwa ketika binatang iblis menyerang Long Chen, mereka tiba-tiba akan kaku dan runtuh di tanah 10 mil jauhnya darinya. Mereka tidak akan pernah bangkit kembali. Dengan Long Chen di tengah, ada jarak 10 mil. Apakah mereka binatang iblis peringkat ke-7 atau ke-8, mereka semua akan mati begitu mereka masuk. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan dan aneh. Itu seperti binatang iblis berlutut di depan Long Chen, sementara Long Chen adalah Raja Iblis. Sister Meng Ki, kamu luar biasa, memuji Tang Wan Er dengan penuh hormat. Ini adalah domain spiritual Meng Ki. Dalam domain ini, hanya dengan satu pikiran, dia bisa memusnahkan jiwa dari setiap binatang iblis. Itu adalah aspek yang paling menakutkan dari para pembudidaya jiwa. Di antara generasi murid baru, ada juga pembudidaya jiwa lainnya. Tapi mereka semua telah direnggut oleh murid generasi senior. Mereka tidak membutuhkan pembudidaya jiwa itu untuk membunuh binatang iblis di medan perang. Mereka hanya membutuhkan mereka untuk mengganggu beberapa binatang iblis peringkat 9 dalam pertempuran, sementara mereka menggunakan kesempatan itu untuk membunuh mereka. Meng Ki menggelengkan kepalanya, binatang iblis ini pada dasarnya tidak memiliki pikiran. Fluktuasi spiritual mereka sangat aneh, dan saya perlu menggunakan kekuatan spiritual dalam jumlah besar untuk membunuh mereka. Jika mereka adalah magical beast biasa, wilayah spiritual saya akan mencakup ratusan mil. Petik 2. Ratusan mil. Pemandangan mengerikan seperti apa itu? Longchen bertanya, kalau begitu, apakah kamu menggunakan terlalu banyak energi jiwa sekarang? Saya menggunakan sedikit, tapi tidak seburuk itu. He he, orang Guoran itu sangat mencolok, jadi sebagai bosnya, Anda harus lebih mencolok. Meng Ki tersenyum manis pada Longchen, matanya mengandung cahaya menggoda, serta yang memikat. Mereka bertiga tertawa dan berbicara saat mereka mencapai pusat medan perang. Aliansi wanita surga dan persekutuan 10 ribu serangga telah membuka banyak ruang bagi mereka. Adegan kedatangan Longchen di medan perang terlalu mengejutkan. He he, bos benar-benar bosnya, ini 10 kali lebih mencolok dari milikku. Guoran sudah melompat dari peronnya dan pergi ke sisi Longchen. Longchen melirik Hua Siyu dan Wang Zen, dan mereka segera mengerti. Mereka membawa vaksi mereka ke tepi, meninggalkan area tengah ke Dragon Blood Legion. Dengan legion darah naga di tengah, aliansi wanita surga dan persekutuan serangga 10 ribu adalah dua sayap. Ketika sampai pada jumlah, persekutuan 10 ribu serangga jelas kurang, namun ketika Wang Zen memanggil pasukannya yang terdiri dari jutaan dan jutaan serangga, itu sudah cukup untuk menutupi perbedaannya. Wang Zen sangat kuat jika dikatakan seperti ini. Tidak ada yang tahu berapa banyak serangga yang ada di pasukannya. Hanya dengan caranya sendiri, dia bisa menebus perbedaan antara angka. Longchen berada di depan, dengan Dragon Blood Legion menjadi intinya. Mereka menahan sebagian besar serangan binatang iblis. Bagaimanapun, binatang iblis tidak memiliki kecerdasan, dan mereka hanya menyerang siapapun yang lebih dekat. Semuanya masuk ke formasi. Mengki, bantu membereskan binatang iblis ini, kata Longchen. Mengki menganggup dan perlahan melayang ke udara. Jubahnya tergerai di sekelilingnya, sementara rambutnya diikat erat. Dia seperti orang abadi yang telah turun dari surga, memberi orang dorongan untuk berlutut dalam penyembahan. Auranya menginfeksi seluruh dunia, menyebabkan neraka iblis neraka menjadi negeri ajaib. Dia membentuk segel tangan, dan ketika dia selesai dengan yang ketiga, dua rune aneh muncul di matanya. Fluktuasi spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyebar. Semua binatang iblis dalam jarak ribuan mil runtuh dengan rapi di tanah, meninggalkan beberapa sosok yang terisolasi. Angka-angka itu adalah binatang iblis peringkat sembilan. Saat ini, mereka memegangi kepala dan meratap kesakitan. Kemudian, mereka sekali lagi menyerang ke depan. Serangan Mengki telah membasmi semua binatang iblis yang lebih lemah, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Serangan ini benar-benar menakutkan. Jangan hanya berdiri di sana. Cepat dan masuk ke formasi. Apakah kamu sedang melamun? Long Chen bertepuk tangan, membangunkan para prajurit Dragon Mark yang tercengang. Mereka belum pernah bertemu Mengki sebelumnya, jadi mereka benar-benar tercengang oleh kekuatannya. Mereka buru-buru membentuk formasi mereka. Hanya dalam setengah nafas, formasi itu selesai. Itu sangat cepat sehingga Long Chen tidak dapat menemukan kesalahan di dalamnya. Ada 17 sosok yang masih bergerak di medan perang. 10 dari mereka datang untuk Dragon Blood Legion. Guo Ran hendak menghentikan mereka ketika dia dihentikan oleh Long Chen. Dia membiarkan binatang iblis peringkat sembilan mencapai legion darah naga begitu saja. Apa yang dia lakukan? Ekspresi Hua Siyu dan Wang Zen berubah. Apakah dia mencoba membuat murid-muridnya terbunuh? Mati. Melihat binatang iblis peringkat sembilan menyerang ke arah mereka, para prajurit Dragon Blood langsung meretas dengan pedang mereka. Binatang iblis peringkat sembilan pertama yang mencapai mereka memiliki pedang Dragon Blood di lengannya. Akibatnya, dengan ledakan keras, prajurit Dragon Blood itu terlempar ke udara. Dalam hal kekuatan, dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan binatang iblis peringkat sembilan. Tapi serangan kekuatan penuhnya menyebabkan binatang iblis peringkat sembilan yang bergegas itu berhenti, dan saat itu menstabilkan dirinya sendiri, dua prajurit Dragon Blood lainnya menebaskan senjata mereka ke lututnya. Serangan yang akan dilepaskan oleh binatang iblis itu terputus, dan benturan yang sangat besar pada kakinya menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Itu jatuh ke belakang, dan tepat pada saat itu, seorang prajurit Dragon Blood yang telah lama menunggu melepaskan serangan yang telah dia persiapkan. Kepala besar membumbung ke udara bersama dengan hujan darah hitam. Darah itu memercik prajurit Dragon Blood, tapi dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi lebih bersemangat, dan dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Para murid 10 ribu persekutuan serangga dan aliansi wanita surga sangat terguncang saat melihat binatang iblis peringkat sembilan yang menakutkan dibunuh dengan mudah hanya dengan empat dari mereka bekerja bersama. Bagus! Longchen memberi mereka acungan jempol. Mereka tidak mengecewakan nama para prajurit Dragon Blood. Kerja sama mereka praktis mulus. Pada saat ini, binatang iblis peringkat sembilan lainnya secara berturut-turut tiba. Yang membunuh mereka semua adalah prajurit Dragon Blood biasa. Mereka telah mengikuti Longchen paling lama, jadi mereka memiliki pengalaman terbesar dan kerja sama terbaik. Longchen dengan sengaja meninggalkan binatang iblis peringkat sembilan kepada mereka untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa binatang iblis peringkat sembilan hanya di tingkat ini. Itu juga untuk menunjukkan kepada para prajurit Dragon Mark apa yang bisa dihasilkan dari kerja sama. Apakah kamu lihat? Inilah kekuatan sebuah tim. Kekuatan satu orang mungkin tidak cukup, tetapi dengan bekerja sama Anda masih bisa memotongnya seperti melon. Anda semua saling percaya, tetapi Anda tidak memiliki kemampuan untuk saling memahami secara diam-diam. Tidak ada cara untuk mengajari Anda itu, jadi Anda hanya bisa mencoba mencari tahu sendiri di medan perang. Setelah Anda mengerti, maka tidak peduli berapa banyak binatang iblis peringkat sembilan yang tiba, mereka hanya akan mendapatkan lebih banyak poin. Saudaraku, saya tidak akan mengatakan terlalu banyak kata-kata yang tidak masuk akal. Bekerja keras untuk menebangnya, anggaplah dirimu bilah yang belum diasah. Lakukan yang terbaik untuk meredam ketajamanmu sekarang, gunakan mayat binatang iblis sebagai bukti kemuliaanmu, teriak Longchen. Tepat pada saat ini, gerombolan binatang iblis lainnya menyerang. Prajurit legion darah naga meraung keras dan memulai pembantaian gila-gilaan. Kata-kata Longchen langsung memicu darah panas mereka. Bahkan lebih efektif dari musik sitar sebelumnya. Gu Yang, tolong bantu pihak Wang Shen. Binatang iblis peringkat sembilan menyebabkan korban besar di pasukan serangga, dan jika itu berlangsung terlalu lama, dia akan menerima terlalu banyak kerugian. Petik 2. Bagaimanapun, Dragon Blood Legion pada dasarnya hanya pelatihan. mereka menguji nyali dan koordinasi mereka. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah memastikan tidak terlalu banyak binatang iblis peringkat sembilan yang datang sekaligus. Dan karena Gu Yang adalah petarung jarak dekat, dia hanya akan berdiri di sana dengan bosan. Lebih baik dia pergi membantu, dan dengan nyaman, dia bisa membuat beberapa poin. Gu Oran melompat ke peronnya lagi. Panahnya melewati seluruh medan perang. Jika ada yang membutuhkan bantuan, dia akan membunuh binatang iblis peringkat sembilan dengan satu panah. Bab 1087 Longchen berdiri di udara, melihat kekejauhan sambil memperluas akal surgawi perlahan. Di tempat yang tidak bisa dijangkau penglihatannya, dia melihat lubang hitam besar. Itu lebarnya puluhan ribu mil. Di sekelilingnya, langit memiliki retakan jaring laba-laba yang memanjang, seperti danau beku yang telah dihancurkan dengan batu. Retakan spasial terus terbentuk di sekitarnya, memancar keluar. Ada juga rune dewa yang teratur yang terus bekerja untuk memperbaiki retakan itu. Tetapi lubang itu memiliki semacam energi misterius yang melawan, dan kekosongan itu terus-menerus dirobek dan disembuhkan, dan kemudian robek dan disembuhkan. Ada dua energi yang bertarung, keduanya melampaui pemahaman manusia. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan liar keluar dari lubang besar. Longchen memperhatikan bahwa binatang iblis yang lebih lemah merasa lebih mudah untuk melewatinya. Di sisi lain, binatang iblis yang lebih kuat tampak seperti sedang terjebak. Binatang iblis peringkat sembilan tampak seolah-olah mereka ditekan oleh semacam energi dari dunia ketika mereka melewati saluran. Selama proses menyeberang, tubuh mereka akan mengeluarkan asap putih, dan mereka melolong kesakitan. Jadi begitu, binatang iblis ini adalah makhluk dari luar dunia ini. Ketika mereka datang ke benua beladiri surga, mereka ditekan oleh hukum dunia. Kekuatan mereka sangat berkurang. Tidak heran aku merasa mereka tidak sekuat iblis laut peringkat sembilan yang aku lawan di cincin laut surga beladiri. Petik 2. Longchen tiba-tiba menyadari. Ini telah menjadi sumber kebingungan baginya. Jika mereka disebut binatang iblis peringkat sembilan, mereka seharusnya berada pada level yang sama dengan binatang sihir peringkat sembilan dan iblis laut. Longchen menggelengkan kepalanya dan menarik kembali akal surgawinya. Melakukan pemeriksaan jarak jauh membuatnya merasakan gelombang kelelahan di jiwanya. Saluran itu ratusan ribu mil dari sini. Itu adalah batas absolut dari indera keilahiannya, dan hanya mempertahankannya selama beberapa nafas menghabiskan sejumlah besar energi jiwanya. Master Xuan berkata bahwa binatang iblis berasal dari neraka, tapi bukan neraka yang diketahui orang. Sebaliknya, neraka ini adalah celah antara dunia bawah dan benua surga beladiri. Uh, semakin tinggi basis kultifasi saya, semakin saya kurang memahami dunia. Aku hanya merasa semakin kecil, Longchen mendesah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan terus memeriksa kedalaman medan perang. Senyuman dingin dengan cepat muncul di wajahnya. Di depan, di suatu tempat yang tidak bisa mereka lihat, ada dinding tanah besar yang miring ke arah mereka. Binatang iblis yang menerobos saluran spasial secara alami akan memutar di sepanjang dinding tanah begitu mereka bertemu dengan mereka. Dinding tanah menuntun mereka ke arah ini, dan melihat ke sisi lain, dia melihat tembok pertahanan lain. Melihat Hugui San dan yang lainnya di atasnya, Longchen sangat marah. Dia langsung mengeluarkan biok fotografi dan merekam semua yang dia lihat. Gao Xian yang terlalu hina. Tidak hanya dia mengatur Longchen untuk mempertahankan tempat dengan lebih banyak binatang iblis, tetapi dia juga membimbing sebagian besar binatang iblis yang seharusnya pergi ke sisi Hugui San ke arahnya. Untungnya, Longchen dapat mengaktifkan giyok fotografi di dalam ruang kekacauan utama. Itu berarti rekaman itu merekam apapun yang dilihatnya. Kalau tidak, dia hanya bisa menerima ini. Itu karena jika tidak, setelah pertempuran selesai, mereka akan menghapus semua bukti. Jika kamu ingin bermain denganku, aku akan memainkanmu sampai mati, sumpah Longchen. Seiring waktu berlalu, lebih banyak binatang iblis muncul. Legion Dragon Blood benar-benar terbiasa membunuh binatang iblis peringkat sembilan. Binatang iblis dibunuh satu per satu, melipat gandakan kepercayaan diri mereka dan meningkatkan keterampilan kerja sama mereka. Yang terpenting, dengan hadirnya murid penyembuh, mereka sama sekali tidak khawatir akan terluka. Mereka bisa habis-habisan. Adapun murid penyembuh, mereka dengan cepat beradaptasi dengan medan perang. Setiap kali salah satu murid Dragon Blood Legion terluka, mereka akan melambaikan tongkat kayu di tangan mereka. Melalui tongkat kayu, energi spiritual kayu mereka mampu menyembuhkan orang lain dari jarak jauh. Itu cepat dan efektif. Para prajurit Dragon Blood, yang belum pernah mengalami perlakuan seperti itu, sangat senang. Perlindungan para penyembuh ini jelas merupakan berkah. Kemampuan ini hanya mungkin karena berapa banyak uang yang dihabiskan long chain untuk mereka. Sekarang mereka berada di medan perang, itu menunjukkan betapa bagusnya menjadi kaya dan memiliki peralatan terbaik. Murid penyembuh dari vaksin lain perlu berlari ke depan dan menyembuhkan orang secara pribadi, dan efisiensi penyembuhan mereka tidak bisa dibandingkan dengan penyembuh Legion Darah Naga dengan peralatan mereka. Saat ini, prajurit Legion Dragon Blood berada dalam kelompok sembilan. Mereka mampu dengan mudah membunuh binatang iblis peringkat rendah, dan ketika binatang iblis peringkat sembilan muncul, sembilan dari mereka akan bekerja bersama, dan hanya dalam beberapa nafas, mereka akan bisa membunuhnya. Selama tidak ada yang tidak terduga terjadi, tidak satupun dari mereka akan terluka. Faktanya, karena mereka tahu mereka memiliki perlindungan dari murid-murid yang menyembuhkan, mereka mulai merasa lebih nyaman dan serangan mereka menjadi lebih tepat. Kekuatan mereka digunakan sepenuhnya untuk menyerang. Efisiensi pembunuhan mereka meningkat hanya dari itu. Aliansi Wanita Surga dan Persekutuan 10.000 Serangga juga mencoba ini. Hua Siyu dan Wang Zen kadang-kadang akan membiarkan binatang iblis peringkat ke-9 lewat sehingga murid mereka dapat mencoba membunuh mereka. Dibandingkan dengan Dragon Blood Legion, bagi mereka untuk membunuh binatang iblis peringkat 9 lebih sulit. Faktanya, dua murid tewas dalam kepanikan. Tetapi setelah mencobanya beberapa kali, mereka berhasil menjatuhkan yang pertama. Setelah membunuh satu, kepercayaan diri mereka meningkat. Namun, orang-orang yang mampu membunuh binatang iblis peringkat 9 tidak terlalu tinggi jumlahnya. Kemudian, kedua faksi mengubah formasi mereka, dengan murid mereka yang lebih kuat bertanggung jawab atas binatang iblis peringkat 9 dan murid yang lebih lemah yang bertanggung jawab atas binatang iblis peringkat ke-7 dan ke-8. Adapun murid pendukung, mereka memprioritaskan murid-murid yang melawan binatang iblis peringkat 9. Itu lebih efektif seperti itu, dengan yang kuat melawan yang kuat dan yang lemah melawan yang lemah. Tidak semua faksi bisa seperti Dragon Blood Legion dan memiliki kekuatan tempur keseluruhan yang relatif seimbang. Gaya bertarung Dragon Blood Legion tidak cocok untuk mereka. Ledakan. Bumi berguncang. Longchen buru-buru melihat kekejauhan dan melihat bahwa langit tiba-tiba menjadi gelap. Langit kehitaman telah menjadi hitamnya malam. Lubang hitam besar di kejauhan tiba-tiba mengembang, dan itu mungkin untuk melihatnya dengan mata telanjang dari posisi mereka saat ini. Semuanya, persiapkan dirimu. Sejumlah besar poin akan segera tiba, teriak Longchen. Di dalam saluran besar itu, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar seperti banjir. Jumlah mereka berlipat ganda, dan jumlah binatang iblis peringkat 9 juga meningkat. Dalam waktu setengah dari tongkat dupa, banjir binatang iblis itu tiba di depan legion darah naga. Ekspresi Hua Xiu dan Wang Zhen sedikit berubah. Ada terlalu banyak binatang iblis sekarang, terutama yang peringkat 9. Mereka tidak dapat membunuh mereka semua. Liki, Ming Yuan, memberikan bantuan untuk sekutu kita. Zifeng, mengapa kamu tidak maju dan membuat nama untuk dirimu sendiri, kata Longchen. Mendengar perintah Longchen, Liki dan Song Ming Yuan, yang sudah lama haus untuk memulai, berpisah, menuju aliansi wanita surga dan persekutuan 10 ribu serangga. Mereka membentuk segel tangan dan kemudian bertepuk tangan di tanah, sambil berteriak, tombak batu yang meledak. Tanah bergetar, dan tombak tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah, menusuk melalui binatang iblis. Kemudian rune kuning yang menutupi tombak batu meledak, menghancurkan binatang iblis. Dalam satu serangan, mereka menyapu semua musuh dalam jarak puluhan mil. Bahkan binatang iblis peringkat 9 terbunuh dengan gerakan ini. Formasi air tenton. Mereka berdua sekali lagi berteriak, dan sesuatu yang mirip dengan semak duri tumbuh dari tanah, melindungi tepi luar dari kedua vaksi. Binatang iblis akan hancur dan terkoyak ketika mereka menabrak semak duri. Namun, mereka sepertinya tidak merasakan sakit, dan bahkan ketika berubah menjadi kondisi berdarah, mereka terus menabrak ke depan. Namun, semak duri itu keras, memperlambat kecepatan mereka. Pada saat mereka mencapai barisan pertama murid, sebagian besar daging mereka tertinggal di semak duri. Bahkan murid biasa bisa dengan mudah membunuh mereka dengan serangan. Faktanya, banyak dari mereka mati dalam semak duri. Bahkan binatang iblis peringkat 9 akan hancur parah setelah menerobos semak duri, dan beberapa murid yang bekerja bersama dapat membunuhnya dengan sangat mudah. Ketika semak duri ditutupi oleh mayat, mereka berdua akan mengedarkan energi bumi mereka, meniup mayat itu hingga terpisah. Mereka kemudian sekali lagi memanggil gelombang baru semak duri. Dengan bantuan mereka berdua, kedua golongan itu langsung menjadi lebih mudah. Pada saat yang sama ketika Liki dan Song Mingyuan bertindak, Yue Zifeng juga menyerang. Serangannya memungkinkan semua orang untuk melihat teror para pembudidaya pedang. Serangannya adalah bukti mengapa pembudidaya pedang disebut sebagai penyerang nomor satu di antara pembudidaya. Dengan tebasan pedangnya dan kilatan pedang Ki, setiap binatang iblis, bahkan binatang iblis peringkat 9, terbunuh dalam gelombang. Semuanya berpisah. Ketika Yue Zifeng mengirim serangan ke binatang iblis peringkat 9, pedang Ki-nya begitu kuat sehingga pada saat yang sama membunuh binatang iblis peringkat 9, semua binatang iblis dalam garis puluhan mil terbunuh juga. Suatu kali, satu gelombang pedangnya langsung membunuh empat binatang iblis peringkat 9 dalam satu baris. Hampir terlihat seperti seseorang berada di sawah, mengacungkan pedangnya. Tapi alih-alih beras, dia memanen binatang iblis. Yue Zifeng semakin kuat dan kuat, memuji Long Chen. Yue Zifeng berjalan lebih jauh di SWAT DAO. Saat ini, dia hanya menggunakan serangan biasa. Hua Xiu dan Wang Zhen dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi mereka juga berterima kasih kepada Long Chen. Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan semuanya sengaja membiarkan binatang iblis peringkat 9 bertahan dalam keadaan terluka. Mereka bertiga pada dasarnya memberikan poin-poin itu kepada murid-murid mereka. Kemurahan hati itu benar-benar meyakinkan. Long Chen bahkan tidak memerintahkan mereka untuk melakukan itu. Ini hanyalah gaya dari Dragon Blood Legion. Mereka tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain, dan ketika mereka membantu orang, mereka membantu mereka sepenuhnya. Semakin banyak binatang iblis muncul, tetapi itu hanya membuat para murid semakin bersemangat. Titik bunuh di gelang mereka terus meningkat. Mereka yang cukup beruntung untuk membunuh binatang iblis peringkat 9 akan langsung mendapatkan 1 juta poin. Meskipun pada akhirnya mereka harus mendistribusikannya secara merata, itu tetap membuat mereka sangat bersemangat. Waktu mengalir dalam keadaan gugup dan bersemangat mereka. Satu jam, dua jam, tiga jam. Sepanjang hari dan malam berlalu, tetapi binatang iblis tidak melambat. Jumlah mereka terus meningkat, sampai akhirnya, serangan Yue Zifeng mendarat di tubuh binatang iblis peringkat ke-9. Sebuah luka besar muncul di tubuh binatang iblis, tapi itu tidak fatal, mengejutkan Yue Zifeng. Ia meraung, dan membuka mulutnya, cahaya hitam tiba-tiba melesat ke arah Dragon Blood Legion. Ekspresi Yue Zifeng berubah drastis. Bab 1088 banding 1088. Bos, teriak Yue Zifeng. Longchen sudah muncul di depan Dragon Blood Legion. Membentuk segel tangan, tombak api yang berkobar ditembakkan. Ledakan. Serangan cahaya hitam binatang iblis peringkat ke-9 meledak saat bersentuhan dengan tombak api Longchen. Api dan cahaya hitam saling terkait, membentuk wilayah kematian. Semua binatang iblis di wilayah itu hancur berantakan. Jarak 100 mil itu sekarang menjadi kosong. Ada lebih dari 10 binatang iblis peringkat 9 di sana, dan sekarang mereka telah pergi. Bahkan abu pun tidak tersisa. Hua Xiu dan Wang Zen kaget dan takut. Ini harusnya binatang iblis peringkat ke-9 menengah. Zifeng, uji kekuatannya. Ekspresi Longchen masih tidak berubah. Baik, Yue Zifeng menyarungkan pedangnya dan terbang ke sana. Ledakan. Dia baru saja mendekat ketika binatang iblis peringkat ke-9 seperti kera memukul dadanya dengan tinjunya dan meraung. Bola hitam lain mengental di mulutnya, yang ini lebih besar dari sebelumnya. Itu melesat ke arah Yue Zifeng. Yue Zifeng tiba-tiba mengubah arah, menghindarinya. Bola hitam sekali lagi bertabrakan dengan tombak api dan meledak, memusnahkan masa binatang iblis lainnya. Cakupan serangan ini bahkan lebih besar, dan itu menciptakan ruang kosong yang lebih besar di medan perang. Aliansi wanita surga dan murid-murid dari 10 ribu binatang guild semuanya menjadi takut. Jika serangan ini mendarat di antara mereka, tidak diketahui berapa banyak mayat mereka yang tersisa. Tapi orang-orang Dragon Blood Legion masih acuh-ta'acuh terhadap binatang iblis peringkat 9 menengah ini, dan masih melanjutkan sesuai tempo mereka sebelumnya. Ketika mereka melihat ke depan, mereka melihat Longchen berdiri di depan mereka, dan kekhawatiran mereka memudar. Longchen adalah monster, dan dia masih acuh-ta'acuh seperti biasanya. Itu memberi sedikit kepercayaan pada semua orang. Suara pedang yang keluar dari sarungnya terdengar. Yue Zifeng tepat di depan binatang iblis, dan dia menebas pedangnya. Kali ini, dia tidak menggunakan serangan mudah sebelumnya. Aura menakutkan muncul di udara, yang membuat semua orang yakin ini adalah salah satu gerakan terbaiknya. Pedangnya mendarat di dada binatang iblis, meninggalkan luka besar. Bahkan jeroannya muncul, tapi tidak mati. Yue Zifeng melanjutkan, pedangnya menyambar seperti kilat. Dalam sekejap, luka menutupi lengan, kaki, punggung, bahkan selangkangannya. Kecepatan pedang Yue Zifeng terlalu cepat, dalam sekejap melepaskan enam belas serangan. Tapi binatang iblis itu masih belum mati. Itu meraung dan dengan gila menyerang Yue Zifeng. Tapi itu tidak bisa menyentuh sosok gesit Yue Zifeng. Tidak ada kelemahan fatal. Bunuh itu, Long Chen menggelengkan kepalanya. Selas tepi tinggi, Yue Zifeng menjerit pelan, dan pedangnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya pedang. Bersiul mirip dengan teriakan naga terdengar. Dengan kilatan dingin, pedangnya jatuh. Seberkas cahaya menciptakan parit panjang di tanah. Binatang iblis peringkat ke-9 terletak di ujungnya. Tubuhnya bergetar sejenak dan kemudian berhenti bergerak. Kemudian nafas kemudian, tubuhnya perlahan terpisah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Semuanya, hati-hati. Binatang iblis dengan tanda di dahi mereka adalah binatang iblis peringkat ke-9, Long Chen memperingatkan. Sulit untuk membedakan antara itu dan binatang iblis peringkat 9 lainnya yang telah mereka bunuh. Auranya serupa, dan bentuknya serupa. Satu-satunya perbedaan adalah ada tanda di dahi mereka. Jika orang-orang memperlakukan binatang iblis peringkat tengah ke-9 sebagai makhluk biasa, mereka akan dikutuk. Binatang iblis yang menakutkan seperti itu begitu kuat sehingga bahkan para prajurit Dragon Blue tidak akan mampu menahan serangan mereka. Bahkan Yuezifeng perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh salah satu dari mereka. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya mereka. Binatang iblis peringkat tengah ke-9 lainnya. Teriak Guoran, dia dengan sengaja menembakkan panah emas ke kepalanya, dan itu meledak di luar, hanya melukainya. Binatang iblis peringkat ke-9 memiliki pertahanan yang lebih besar. Panah Guoran mampu dengan mudah membunuh binatang iblis peringkat 9 biasa, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak untuk mereka. Binatang iblis peringkat ke-9 menengah kedua juga dibunuh oleh Yuezifeng. Dia kemudian mulai dengan sengaja memilih binatang iblis peringkat ke-9. Tapi setelah membunuh empat dari mereka, Long Chen mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, itu akan terlalu membebani yuan spiritual Yuezifeng. Harus diketahui bahwa Yuezifeng mengikuti pedang dao dengan sepenuh hati. Dia telah meninggalkan kekuatannya sebagai seorang celestial, membuat yuan spiritualnya sangat terbatas. Selanjutnya, dia tidak dapat pulih secepat mereka yang memiliki rune dao surgawi. Pembunuhan yang begitu sengit tanpa jeda hanya bisa tertahankan untuk waktu yang lama. Wilde, giliranmu, kata Long Chen. Bagus, Wilde dengan penuh semangat menyerbu ke depan, tubuhnya meledak dalam ukuran. Raksasa 30 meter muncul di garis depan. Klub berduri miliknya juga bertransformasi dengan tubuhnya, menjadi sangat besar. Saat dia berlari ke depan, seluruh medan perang bergetar. Cicipi klub saya. Bang! Semua orang terkejut melihat binatang iblis peringkat ke sembilan yang menakutkan dihancurkan dengan satu ayunan tongkat Wilde. Mengerikan sekali, mereka memandang Wilde raksasa dengan kaget dan ngeri. Kekuatan menakutkan semacam ini yang cocok dengan senjata berat yang menakutkan praktis sempurna, pikir Long Chen pada dirinya sendiri. Wilde berulang kali menghancurkan tongkatnya, seperti dewa raksasa yang menerobos binatang iblis. Meskipun binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, dia tidak peduli. Sebuah ayunan tongkatnya membersihkan area itu untuknya. Apakah mereka binatang iblis biasa atau menengah ke sembilan, dipukul berarti kematian. Bahkan hanya menyentuh klub berarti kematian. Di depan Wilde, binatang iblis ini sama lemahnya dengan kubis. Mungkin hanya Long Chen yang memiliki kualifikasi untuk memiliki monster menakutkan seperti pengikut, Gumam Hua Siu. Pertama, Guoran telah mengejutkan semua orang, dan kemudian seni jiwa Mengki telah mengguncang mereka semua. Setelah itu, Gu Yang, Song Mingyuan, dan Li Qi semuanya menunjukkan kekuatan dan keganasan yang besar. Dia tidak merasa salah satu dari mereka lebih lemah dari dirinya sendiri. Adapun ketika Yue Zifeng menyerang, dia benar-benar terkejut. Pembudidaya pedang yang menakutkan itu memiliki aura yang membuat hatinya bergetar. Dia adalah eksistensi yang tidak mungkin dia lawan. Saat dia mengira Yue Zifeng adalah orang terkuat di Dragon Blood Legion, Wilde muncul. Dia akhirnya menyadari tidak ada yang terkuat. Selalu ada seseorang yang lebih kuat. Bahkan binatang iblis peringkat menengah ke sembilan yang menakutkan itu terbunuh dengan mudah. Kekuatan semacam ini jauh melampaui ruang lingkup pemahamannya, pemahaman seseorang yang diklaim sebagai jenius surgawi. Saat dikelilingi oleh binatang iblis, Wilde meraum dan tanda di tongkat serigala menyala. Dia menghancurkannya. Tanah meledak, dan gelombang ki yang kuat menghancurkan binatang iblis itu. Area 100 mil telah dibersihkan dari binatang iblis. Binatang iblis lebih jauh dikirim terbang, dan bahkan murid yang jauh merasakan angin astral yang ganas bertiup, yang terasa seperti pisau di kulit mereka. Dia benar-benar belajar bagaimana menggunakan teknik. Long Chen sangat terkejut. Bagi seseorang dengan kecerdasan Wilde untuk mempelajari hal seperti itu, mungkin hanya katalog Suantian yang mampu melakukan keajaiban yang menantang surga. Wilde seperti dewa raksasa iblis. Dia menyerang kemanapun dia mau, benar-benar tak terhentikan. Tetapi jumlah binatang iblis peringkat ke-9 secara bertahap tumbuh ke titik di mana Wilde hanya mampu menghentikan sebagian besar dari mereka. Beberapa tidak tertarik padanya dan tiba di Dragon Blood Legion. Bahkan saat Yuezifeng sekali lagi berusaha mati-matian untuk membunuh mereka, lebih banyak ikan lolos dari jaring. Long Chen dengan megah membungkuk kepada Mengqi dan Tang Wan Er, dengan sungguh-sungguh berkata, langit telah melepaskan malapetaka ke dunia manusia. Tolong peri, bantu lenyapkan iblis ini, bersihkan dunia dari kejahatan mereka. Petik 2. Bahkan saat ini, kamu masih belum bisa normal. Mengqi menegur Long Chen sebelum dia meraih simpul rambutnya. Rambut panjangnya tergerai ke bawah. Pada saat yang sama, tangisan Phoenix terdengar. Dua lampu berwarna pelangi setinggi 300 meter muncul di udara, terbang bola balik. Cahaya mereka surgawi, seolah-olah burung Phoenix sejati telah turun ke dunia. Hujan Jatuh Bulu Phoenix Mengqi membentuk segel tangan, dan lampu Phoenix menghilang, diganti dengan sepasang sayap berbulu yang menutupi langit. Bulu-bulu itu jatuh ke medan perang, dan binatang iblis yang ditusuk olehnya bahkan tidak bisa berjuang sebelum kehilangan nyawa mereka. Ini adalah serangan item jiwa yang berisi kekuatan spiritual yang kuat. Pada saat yang sama saat bulu menembus tubuh mereka, mereka memusnahkan jiwa mereka. Tang Wan Er juga menyerang. Bila angin membentuk lautan di udara, memotong binatang iblis seperti kayu yang membusuk. Tang Wan Er saat ini juga merupakan peringkat lima celestial, dan dia juga telah mencapai ranah penggabungan dengan surga dan bumi. Bila anginnya ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Binatang iblis peringkat ketujuh dan kedelapan langsung terbunuh saat bersentuhan, sementara binatang iblis peringkat sembilan biasa hanya mampu bertahan beberapa nafas. Adapun binatang iblis peringkat kesembilan menengah, mereka mampu melawan, tetapi Tang Wan Er memberi mereka perlakuan khusus. Lusinan bila angin besar akan melonjak ke arah mereka, dan seperti binatang iblis lainnya, mereka akan dengan cepat dipotong dan kemudian dihancurkan menjadi debu oleh bila angin kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, sembilan puluh persen dari binatang iblis telah diambil oleh legion darah naga. Hua Siu dan Wang Zen akhirnya menghela nafas lega. Paling banyak, mereka hanya mampu menangani dua hingga tiga binatang iblis peringkat sembilan menengah sekaligus. Lebih dari itu, akan ada banyak korban jiwa. Setiap kali situasi muncul yang membuat mereka sedikit panik, Meng Ki dan Tang Wan Er akan mengirimkan dukungan jarak jauh, memungkinkan mereka untuk terus bertarung dengan mantap. Bas! Tiba-tiba, ruang di depan mereka bergetar. Long Chen buru-buru melihat ke arah saluran spasial yang jauh itu, dan hatinya tenggelam. Sosok terkonsentrasi besar sedang menyerang, dan mereka semua adalah binatang iblis peringkat sembilan. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang berada di peringkat pertengahan kesembilan. Saat binatang iblis dengan gila-gilaan menyerang, Long Chen tiba-tiba melihat sosok yang jauh. Dinding tanah yang tak terhitung jumlahnya bermunculan, dan binatang iblis mengubah arah untuk datang ke sisi Long Chen. Niat membunuh segera meledak dari Long Chen. Kamu benar-benar memintanya. Bab 1089 Long Chen sangat marah. Sebelumnya, mereka telah mengatur ini sehingga legiun darah naga, aliansi wanita surga, dan persekutuan 10 ribu serangga akan mengalami kerugian besar. Tapi sekarang, jelas mereka tidak hanya mencoba membuat mereka rugi, tapi juga menghancurkan mereka sepenuhnya. Ini adalah neraka iblis neraka, dan para ahli di tingkat sesepuh dan diatasnya akan sangat ditekan saat masuk. Kekuatan yang bisa mereka keluarkan akan lebih kecil daripada seorang murid von Dachian Forging. Akibatnya, medan perang ini selalu dipimpin oleh murid-murid von Dachian Forging, dengan sesepuh suantian dao sekte jarang terlibat secara pribadi. Adapun jumlah pemantauan yang mereka lakukan, itu terbatas pada jumlah binatang iblis dan korban di antara para murid. Mereka memaksa saya. Petik 2. Niat membunuh Long Chen melonjak. Karena mereka ingin bermain, mereka bisa bermain. Pada saat yang sama saat kemarahan Long Chen melonjak, penghalang cahaya mulai muncul di lorong. Suara suan master terdengar. Lingkup letusan ini terlalu besar, dan semua saluran harus ditutup. Semua murid, pergi habis-habisan dan bunuh binatang iblis untuk memenangkan waktu untuk mengaktifkan benteng. Petik 2. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Sebenarnya, melihat banyak binatang iblis peringkat sembilan ini telah menyebabkan banyak dari mereka jatuh dalam keputus asaan barusan. Long Chen, apa kamu punya pendapat? Tiba-tiba, suara master suan terdengar di kepala Long Chen. Dia berkomunikasi dengannya secara spiritual. Saya memiliki cara untuk memusnahkan semua binatang iblis ini tanpa mengaktifkan benteng, kata Long Chen setelah memikirkannya sejenak. Oh, dengan cara apa? Suan master agak terkejut. Dia ingin menghindari penggunaan benteng, karena itu adalah kartu truf terakhir Suantian Dao Sekte. Setelah diaktifkan, itu akan menggunakan semua keuntungan yang dihasilkan Sekte Suantian Dao selama berabad-abad, bahkan mungkin satu milenium. Bahkan Sekte besar seperti Sekte Suantian Dao tidak tahan. Dao Sekte lebih suka memberi para murid hadiah besar karena membunuh binatang iblis daripada mengaktifkan benteng. Itu hanya akan membakar uang tanpa keuntungan sedikitpun. Bagaimanapun, memberikan poin kepada murid masih dihitung sebagai membesarkan mereka. Murid telah mencapai dua lingkaran besar ekspansi laut. Jika saya meminta kesengsaraan surgawi, tidak peduli berapa banyak binatang iblis yang ada, mereka semua akan terbunuh, kata Long Chen. Awalnya, dia berharap untuk menyelamatkan kesengsaraan surgawinya untuk sesuatu yang besar, tetapi baru-baru ini, belum ada yang besar. Dia sekarang tidak sabar untuk maju ke Foundation Forging. Formula pil bintang kelima masih menolak untuk muncul. Itu membuatnya merasa sedikit panik. Dugaannya adalah bahwa dia hanya akan bisa mendapatkan formula bintang kelima begitu dia maju kerana Foundation Forging. Di Sekte Suantian Dao, dia merasa superioritasnya semakin melemah. Kemampuannya untuk bertarung melintasi alam menurun, dan hanya bertarung melawan alam yang sama mengambil semua kekuatannya sekarang. Kesengsaraan surgawi, apakah Anda merasa itu sudah cukup? Suan Master terkejut dengan jawaban ini. Jika orang lain muncul dengan ide ini, dia akan segera menolak. Ini pasti cukup, kata Long Chen. Hanya dia yang tahu betapa mengerikan kesengsaraan surgawinya. Sebenarnya, fakta bahwa dia belum mulai menyempurnakan bintang kelima membuatnya merasa sedikit tidak nyaman untuk lewat. Baiklah, jika kamu bisa menghentikan kekacauan yang tiba-tiba di jurang ini, aku, Litian Suan, akan berhutang budi padamu, kata Master Suan. Bantuan dari Suan Master, Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan, karena itu akan menjadi kartu truf yang menakutkan. Seperti yang diharapkan, Suan Master adalah seseorang yang dapat dipercaya yang akan selalu membalas budi. Suan Master, Anda juga telah melihat bahwa para itu, Long Chen mulai menyelidiki pendapat Suan Master tentang plot yang Gaussian yang gunakan untuk melawannya. Abaikan dia untuk saat ini. Aku sangat berguna untuknya. Pertama, bunuh binatang iblis ini di sini. Saya hanya dapat mengangkut orang keluar setelah ruang stabil, kata Suan Master. Manfaat yang bagus untuk mereka. Long Chen terkejut. Sepertinya dia masih terlalu dewasa. Sekarang dia merasa bahwa sangat mungkin bahwa tindakan guru balai penegakan hukum yang tidak terkendali semuanya sengaja diatur oleh guru Suan. Long Chen mengangguk. Masih ada 100 mil sampai binatang iblis tiba. Setidaknya ada puluhan ribu binatang iblis peringkat ke sembilan menengah. Bahkan Hua Siyu dan Wang Zen merasa putus asa. Tiba-tiba, sayap api besar muncul di punggung Long Chen, dan tanda api menyalakan udara. Long Chen akhirnya mengambil tindakan. Seperti dewa api dan perang, dia melambung ke depan. Semuanya, mundur. Bahkan saat dia meneriaki mereka, dia terus maju. Rune di sekitarnya semakin terkonsentrasi, dan gemuruh ledakan datang dari tubuhnya seperti auman gunung berapi. Energi langit dan bumi mengalir ke arahnya. Tangan kiri Long Chen meraih siku kanannya, dan sebuah bola kecil perlahan muncul di telapak tangan kanannya. Bola itu baru saja muncul saat rasanya dunia kehilangan semua warna aslinya menjadi merah menyala. Cepat, lari. Bos sedang melakukan langkah besar. Teriak Guo Ran. Legion darah naga sudah mulai mundur, tetapi aliansi wanita surga dan persekutuan 10 ribu serangga masih agak linglung. Mereka hanya menonton saat Long Chen terbang ke tengah-tengah puluhan ribu binatang iblis peringkat ke sembilan. Hanya sekali Guo Ran berteriak, mereka bereaksi. Mereka buru-buru mundur. Pada saat ini, Long Chen sudah mencapai pusat kerumunan binatang iblis peringkat sembilan. Bola di tangannya telah tumbuh sebesar apel, yang merupakan batasnya saat ini. Itu mulai berputar dengan cepat, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Badai api besar muncul di sekelilingnya, tampak seperti ujung dunia. Bintang jatuh. Long Chen meraung dan badai itu menghilang. dunia seketika menjadi tenang, seolah-olah kehilangan semua suara, seolah-olah ruang dan waktu dibekukan. Bola api kecil meninggalkan tangan Long Chen dan jatuh ke tanah. Begitu menyentuh tanah, bola kecil itu langsung meledak, melahap semua yang ada di sekitarnya. Ledakan. Ledakan besar mengguncang langit dan bumi saat api tak berujung mengamuk. Bahkan murid-murid dari aliansi wanita surga dan 10 ribu persekutuan serangga yang berada di tengah-tengah berlari cepat langsung ditangkap oleh api. Meteorite Air 10 Cover Song Mingyuan dan Liki keduanya meraung pada saat yang sama dan membanting tanah dengan tangan mereka. Tanah tenggelam, dan penutup tebal terbentuk di atas murid-murid itu. Itu panas. Teriakan kaget terdengar saat mereka merasa seperti roti di kukusan. Sampul di atas kepala mereka sudah memerah. Song Mingyuan dan Liki dengan cepat menarik pertahanan mereka setelah api padam, dan semua orang terbang untuk melihat bahwa tanah telah berubah menjadi hitam hangus. Legion Dragonblood yang jauh juga terlihat sangat sengsara, dengan jubah mereka terbakar parah. Tapi mereka cukup kuat, dan tidak terluka. Mereka semua menoleh dengan sangat terkejut melihat sosok yang masih melayang di udara. Semua binatang iblis dalam jarak ribuan mil di sekitarnya telah terbunuh. Ini benar-benar badas. Sebagai perbandingan, saya hanya seorang aktor yang berakting badas, kata Guoran dengan penuh hormat. Selalu ada perbedaan besar antara menjadi badas dan menjadi seorang yang sulit bertindak seperti seorang badas. Kekuatan serangan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka saksikan. Mereka bahkan belum pernah mendengar hal yang begitu menakjubkan. Itu terlalu kuat. Long Chen melihat tangannya sendiri dengan beberapa ketidakpercayaan. Telapak tangannya retak dan hangus. Tapi dia tidak keberatan. Ini adalah batas yang bisa dia kendalikan sekarang. Kekuatan Starfall sebenarnya lebih besar dari ini, tetapi jika dia meningkatkannya lagi, dia tidak akan mampu menahannya. Ini adalah alasan lain mengapa dia sangat ingin maju ke Foundation Forging. Starfall secara praktis adalah seni magis surgawi. Kekuatannya tidak terbatas. Itu hanya sampai seberapa banyak energi api yang dapat ditanggung Long Chen. Long Chen mengepalkan tangan kanannya, dan lapisan kulit hangus jatuh. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, tangan kanannya sudah seperti baru. Namun, ini juga merupakan pemboros yang lebih besar. Pada level saya saat ini, saya hanya dapat menggunakannya dua kali. Tapi kekuatannya sedemikian rupa sehingga aku pasti bisa membunuh siapapun yang kuinginkan, Long Chen tertawa jahat. Tiba-tiba, dia berbalik dan berteriak, masih ada sedikit sisa makanan. Ini kesempatan terakhir untuk mendapatkan begitu banyak poin, jadi bekerjalah dengan keras. Tidak ada pekerjaan yang lebih mudah di masa depan. Petik 2. Serangan Long Chen benar-benar menakutkan. Itu telah membunuh 99% dari semua binatang iblis peringkat ke-9. Di kejauhan, ada kurang dari 100 binatang iblis peringkat 9 yang tersisa. Jalan di belakang binatang iblis telah diblokir, dan jumlah mereka menurun drastis. Juga tidak perlu menjaga tembok. Mereka bisa keluar dan membantai yang lainnya. Binatang iblis yang tersisa dengan cepat dirapikan. Pada saat ini, Long Chen melihat gelangnya dan melihat tidak ada lagi nomor di atasnya. Yang ada hanyalah simbol yang aneh. Gelang ini hanya mampu menghitung sampai 1 miliar. Binatang iblis peringkat 9 yang telah dia bunuh sebelumnya berjumlah lebih dari 40 ribu, dengan masing-masing dari mereka bernilai 1 juta poin. Adapun untuk binatang iblis peringkat ke-9, tidak ada nilai yang diumumkan ke publik. Tetapi bahkan jika mereka bernilai sama dengan binatang iblis peringkat 9 biasa, serangan yang satu ini telah menyebabkan poinnya meroket. Setelah waktu yang berharga dari tongkat dupa, semua binatang iblis yang tersisa terbunuh. Tapi raungan dan ledakan masih terdengar di kejauhan. Yang lainnya jelas belum selesai bertarung. Rajurit Dragonblood Legion dipenuhi dengan kebanggaan. Mereka lah yang membunuh binatang iblis mereka terlebih dahulu. Sebenarnya, mereka bahkan tidak menyadari bahwa tempat yang mereka pertahankan ini telah menarik lebih dari sepertiga dari semua binatang iblis. Binatang iblis yang tersisa dibagi antara murid-murid senior serta istana binatang surgawi, aula hegemon, dan gerbang api. Kebanggaan Dragonblood Legion sepenuhnya pantas. Setelah waktu yang sama dengan tongkat dupa, raungan di kejauhan akhirnya berhenti. Semuanya diam. Saat ini, lencana di pinggang mereka menyala. Cahaya menyelimuti mereka dan membawa mereka kembali ke alun-nalun sekte dalam. Begitu mereka tiba, legion darah naga, aliansi wanita surga, dan murid 10 ribu persekutuan serangga melompat kaget. Mereka melihat bahwa jumlah murid sekte dalam langsung turun sedikit. Untuk lebih spesifik, lebih dari setengah murid Divine Beast Mansion, Hegemon Hall, dan murid Flame Gate belum kembali. Orang-orang yang berlumuran darah, dan beberapa hanya memiliki setengah tubuh mereka yang tersisa. Ketika orang-orang itu melihat Dragonblood Legion dan yang lainnya, ekspresi mereka benar-benar berubah. Mereka menemukan bahwa jumlah mereka pada dasarnya tidak turun sama sekali. Kamu pasti curang, Raung salah satu murid Aola Hegemon. Kamu benar-benar seperti anjing liar. Guoran memelototi orang itu dengan dingin. Semua murid harus kembali ke markas mereka untuk beristirahat. Pakar penyembuhan khusus akan datang untuk membantu Anda pulih. Pertempuranmu berakhir di sini, kata Li Changfeng. Sama seperti semua orang tersebar dengan pikiran yang berbeda di kepala mereka, Meng Ki tiba-tiba berteriak, di mana Long Chen. Bab 1090 banding 1090. Long Chen secara alami masih di neraka iblis neraka. Saat ini, dia berada di dekat pintu masuk saluran spasial di dalam. Saluran lubang hitam besar ini seperti perut mengangai yang mencoba melahap seluruh dunia. Apakah kamu percaya diri? Ini adalah tempat khusus, dan ahli yang lebih kuat ditekan. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Jangan sembarangan bermain-main dengan hidup Anda. Suara Master Swan terdengar di kepalanya. Tidak apa-apa, saya punya pengalaman, kata Long Chen. Tentu saja dia punya pengalaman. Dia telah menggunakan kesengsaraan surgawinya untuk menipu musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pengalamannya memberitahu dia bahwa setiap kali kesengsaraan surgawinya muncul, pertama-tama itu akan memusnahkan yang lain sebelum bergerak untuk menghancurkannya. Sebelum orang-orang itu meninggal, kesengsaraannya tidak akan berakhir. Telah melalui kesengsaraan sejak maju ke kondensasi darah, dia pasti ahli dalam melewati kesengsaraan. Penghalang cahaya di depannya terus bergetar karena dipengaruhi oleh semacam energi. Retakan mulai muncul pada mereka. Tolong jaga rahasia muridnya, kata Long Chen. Jangan khawatir, masalah ini tidak akan sampai ke telinga orang lain. Satu-satunya orang di neraka iblis neraka sekarang adalah kamu, kata Master Suan. Kalau begitu aku akan mulai sekarang. Petik 2. Long Chen menutup matanya. Empat bintangnya perlahan-lahan berputar, dan empat lautan kinya tampak seperti sedang mendidih. Yuan spiritual tanpa batas melonjak ke seluruh tubuhnya. Long Chen hendak menyerang ranah Foundation Forging. Karena dia tidak memiliki dantian, dia tidak dapat menggunakan dantiannya untuk menyerang penghalang. Saat ini, yang diandalkan adalah 108 ribu titik akupuntur di tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang tiba-tiba dia pahami saat maju ke ekspansi laut. Titik-titik akupuntur ini adalah tempat-tempat yang dapat menyimpan rune surgawi dan ketika saatnya tiba, Yuan spiritualnya. Biasanya, mereka hanya digunakan untuk mengaktifkan seni magis atau keterampilan pertempuran. Tapi sekarang Long Chen merintis jalan alternatif, menggunakan 108 ribu titik akupuntur sebagai dantiannya. Dia mengaktifkannya sepenuhnya, menuangkan energi dari empat lautannya ke dalamnya. Setiap titik akupuntur mulai berkembang saat dia menuangkan Yuan spiritual, dan sebagai hasilnya, langit dan bumi mulai bergemuruh. Ledakan. Tiba-tiba, penghalang cahaya terakhir di depannya pecah, dan gelombang binatang iblis yang tak ada habisnya menyerbu keluar. Itu seperti gelombang hitam mengalir ke arahnya. Long Chen tidak membuat gerakan apapun. Empat lautan kinya memancar dengan energi, dan 108 ribu titik akupunturnya diaktifkan sepenuhnya. Langit menjadi gelap. Kali ini, itu benar-benar kegelapan, sangat gelap sehingga Anda tidak bisa melihat jari-jari Anda bahkan jika Anda melambaikannya di depan mata Anda. Awan kesusahan tak terbatas menutupi seluruh dunia ini. Sepertinya kiamat telah datang. Petir mulai berkedip di dalam awan kesusahan. Pada saat yang sama, tekanan menakutkan yang menyebabkan langit dan bumi bergetar turun. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan bahwa kesengsaraan kali ini menakutkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sebelum turun, tekanan yang dilepaskannya membuatnya sulit bernapas. Pada saat ini, sosok tembus cahaya berdiri di dinding yang jauh di neraka iblis neraka, melihat ke arah Long Chen. Ini adalah Suan Master. Namun, itu bukan tubuh aslinya, tapi gumpalan dari kehendak surgawi. Karena penindasan dari tempat ini terlalu besar, tubuh aslinya tidak dapat masuk, dan dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengawasi Long Chen. Ini adalah kesusahan apokaliptik, kesengsaraan surgawi yang hanya akan dialami para divergen. Itu hanya berisi keinginan untuk menghancurkan, tanpa energi kehidupan sedikitpun, Gumam Suan Master. Bahkan untuk Master Suan, ini adalah pertama kalinya dia melihat divergen mengalami kesengsaraan. Itu adalah hal yang sangat langka, karena kesengsaraan apokaliptik biasanya hanya tercatat dalam legenda. Hanya sedikit orang yang pernah melihat mereka. Dalam gelombang binatang iblis yang tak berujung, mayoritas telah mencapai peringkat ke-9, dan sepertiga dari mereka berada di peringkat ke-9 pertengahan. Yang paling menakutkan dari semuanya, beberapa binatang iblis peringkat 9 ini memiliki sisik dan aura yang kuat. Mereka sebenarnya adalah binatang iblis peringkat 9 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istirahat. Long Chen tiba-tiba meraung, dan Yuan spiritualnya meledak dalam 108.000 titik akupunturnya. Titik akupunturnya dengan cepat meluas dan suara retakan terdengar. Itu seperti ada sesuatu yang rusak di dalam tubuh Long Chen. Aura menakutkan membumbung ke langit. Dalam kegelapan itu, lautan petir tiba-tiba muncul. Lautan petir dipenuhi dengan tanda petir, dan satu per satu, mereka jatuh. Mereka secara otomatis meledak di antara binatang iblis. Binatang iblis ini secara bawaan lemah terhadap kesusahan surgawi semacam ini. Mereka meledak bersama dengan tanda petir. Semua binatang iblis peringkat 9 biasa tidak dapat menahannya. Binatang iblis peringkat pertengahan ke-9 hanya bisa bertahan selama beberapa detik, sementara binatang iblis peringkat 9 akhir dengan skala kuat mereka masih bisa bertahan 3 hingga 5 nafas. Lautan petir lebarnya 10.000 mil, menutupi seluruh bagian ini. Gelombang binatang iblis yang tak ada habisnya dihancurkan bahkan tanpa mendapat kesempatan untuk mendekati Long Chen. Sementara tubuhnya bermandikan petir, naga petir 30.000 meter muncul di belakang Long Chen. Itu dengan gila-gilaan melahap semua rune petir di sekitarnya. Jadi begitu. Master Suan tiba-tiba menyadari bagaimana Long Chen mampu mengendalikan petir kesusahan. Petirnya dikumpulkan seperti ini. Leilong seperti magical beast yang tidak makan apapun dalam 10.000 tahun. Itu dengan gila melahap rune petir. Kali ini, kesengsaraan petir sangat kuat. Hanya gelombang pertama sudah rune petir yang meledak ini. Hanya satu dari mereka yang bisa langsung membunuh ahli ekspansi laut. Master Suan juga menyadari mengapa Long Chen begitu yakin dia bisa memblokir pasukan binatang iblis. Kesengsaraan petir yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa dilewati manusia. Kesengsaraan surgawi 90% merusak, dan 10% memberi kehidupan. Selama Anda memahami bagaimana memahami sedikit energi kehidupan itu, bertindak selaras dengan kehendak kesengsaraan surgawi, kemungkinan melewatinya sangat tinggi. Tetapi ketika sampai pada kesengsaraan Long Chen, tidak peduli apakah dia bertindak selaras dengannya atau tidak. Itu hanya ingin menghancurkannya, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Ini seperti bagaimana manusia bisa berenang di air. Itu karena mereka punya waktu untuk bernafas. Kesengsaraan surgawi juga sama. Memahami sedikit energi kehidupan setara dengan memenangkan ruang bernafas. Anda tidak akan tenggelam. Tapi kesengsaraan pemusnahan Long Chen tidak memberinya ruang bernafas sama sekali. Itu ada murni untuk membunuhnya. Namun, Long Chen masih dengan tenang berdiri di sana. Dia baik-baik saja karena dia membiarkan tanda petir meledak di tubuhnya. Tubuh fisiknya sangat kuat. Ketika datang ke hanya tubuh fisiknya, dia bahkan lebih kuat dari ahli inti diok biasa. Selain Wilde, tubuh fisiknya bisa dikatakan nomor satu. Bahkan saat lautan petir berlanjut, binatang iblis itu terus mengisi melalui saluran tanpa berpikir. Akibatnya, bagaimanapun banyak yang datang namun banyak yang meninggal. Mereka bertingkah tanpa rasa takut seperti boneka yang tidak punya pikiran. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Lei Long terus tumbuh lebih kuat, tetapi anehnya, kesengsaraan surgawi masih mempertahankan fase ini tanpa menjadi lebih kuat. Long Chen tersenyum mengejek, kesengsaraan sedang menunggu. Itu menunggu sampai tidak ada orang lain yang ikut campur untuk menghancurkannya sepenuhnya. Dia telah menemukan metodenya. Jika dia tidak mendengar bahwa kesengsaraan surgawi adalah manifestasi dari tau surgawi dan tidak ada yang bisa mengendalikannya, dia akan curiga bahwa seseorang dengan sengaja menggunakan kesusahan surgawi untuk membunuhnya. Bahkan setelah satu hari dan satu malam, binatang iblis terus mengalir keluar dari saluran, bahkan mengejutkan Master Swan. Letusan kali ini terlalu mengerikan dan jauh melampaui rekor terakhir. Jika mereka menggunakan benteng untuk membunuh mereka semua, maka harganya akan sangat merugikan inti dari Sekte Suantian Dao. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Long Chen memberikan kontribusi besar kepada Sekte Suantian Dao. Akhirnya, setelah beberapa jam lagi, tidak diketahui berapa banyak binatang iblis yang telah dihancurkan. Bagaimanapun, tanah ditutupi pecahan mayat mereka, dan tidak ada lagi yang keluar dari saluran spasial. Lautan petir di udara sepertinya merasakan sesuatu, dan tekanan yang lebih menakutkan jatuh. Langit dan bumi bergemuruh, dan keampaan terbelah saat sosok yang tak terhitung jumlahnya turun seperti gunung besar. Ini adalah monster petir besar yang seluruhnya terdiri dari rune petir. Panjangnya beberapa mil dan sangat hidup. Dengan raungan yang mengguncang surga, mereka menyerang Long Chen. Ada banyak jenisnya, elang, gajah, naga, burung phoenix. Sosok besar mereka bahkan lebih kuat daripada binatang iblis peringkat sembilan itu. Mereka akhirnya di sini, kalau begitu ayo bertarung. Petik 2. Sayap muncul di belakang Long Chen, serta cincin surgawinya. Empat bintang berputar di matanya. Ledakan. Long Chen mengirim pukulan ke monster petir pertama. Sekarang, Yuan spiritual ada di semua 108 ribu titik akupunturnya, dan dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah serangan habis-habisan darinya, dan monster petir ini hancur berkeping-keping, berubah menjadi rune petir. Energi yang dahsyat, tapi saya tidak bisa merasakan platform abadi mengembun. Dari mana kekuatannya berasal, bahkan ekspresi Master Suan berubah. Karena Foundation Forging mengacu pada kondensasi platform abadi di atas laut Ki. Menggunakan esensi, Ki, dan roh seseorang, tujuannya adalah untuk menyingkat rune asli Anda sendiri. Rune itu adalah fondasi dari platform abadi. Kemudian Anda akan terus memadatkan rune di atasnya, dan setelah Anda memadatkan rune ke-9, rune akan berubah menjadi rune lagi. Itu akan membawa Anda ke tahap surga pertama dari penempaan yayasan. Panggung surga kedua melibatkan kondensasi delapan rune seperti itu, panggung surga ketiga membutuhkan kondensasi tujuh del. Mereka memadat lebih tinggi dan lebih tinggi, menciptakan platform abadi Anda. Di era abadi, platform itu akan menjadi fondasi Anda untuk menjadi dewa atau abadi. Tetapi Master Suan tidak dapat merasakan keberadaan platform abadi Longchen. Dia juga tidak melihat tanda aslinya muncul di dahinya. Namun, kekuatan tempurnya puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Itu adalah tanda yang jelas bahwa dia telah maju ke ranah Foundation Forging. Bahkan Suan Master tidak tahu apa yang sedang terjadi. Longchen berulang kali memukul binatang petir dengan tinjunya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada dari mereka yang mampu melakukan satu pukulan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.